Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, damai, sejahtera Selalu buat kita semua tentunya Yang pasti-pastikan terkabel segala hajat-hajat kita Dan juga Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung Di channel Banggong Vlog Yang Mengisahkan tentang reaksen Dari RDI Awisar Haji Jwi Susanto Tentang ilmu karifan lokal Dan Memotivasi untuk Hidup lebih baik, lebih Beriman dan juga Tentunya lebih bermanfaat Untuk diri kita sendiri ataupun Untuk keluarga kita dan orang lain Tapi yang jelas, awas Jangan kepo, ingat dengan Jangan Bapak Jwi Susanto Kepo adalah termasuk dalam 18 sifat yang harus dibuang dalam hati kita Karena di saat ini Masih panas, hot, berita-beritanya Dengan Pemilu 2024 Yang pasti-pasti dengan kejadian ini Pasti-pasti hutang kita akan terlampau Penghasilan kita akan bertambah Hingga Saat ini pun Yang pasti-pasti Indonesia makin jaya Makin bersatu Makin indah Juga damai, sehat Sejahtera seluruh Warga yang ada di Bumi negara Indonesia Oke, mari kita sama-sama Kembali ikuti pencerahan dari Bapak Jwi Susanto Ingat jangan komen aja Ngeluh Ajo Mikir Praktikan butuh proses bukan protes Waiting to my video Let's go Tuh Masih sampai rumah tuh Masih sampai rumah tuh Masih sampai rumah tuh Masih sampai rumah tuh Masih digeretakin aja Pak Haji Nah udah gitu Pas Hari semen paginya Ada temen dateng main Temen saya bilang Tuh badan gak enak banget nih Masuk angin Setelah-setelah centong Itu apaan Gak tau Dari Pak Haji Katanya bisa buat masalah-masalah Eh dicentong-centong ini Kok badan gue enak Badan gue enak Seger nih Pak Haji Yang mana sih centong ini Nenennya apa-apanya Badannya pada sakit-sakit pegel itu Oh Nenennya enggak Belum Nah tadi tuh pas malamnya Pas mau tidur Saya taruh tuh uang dari Pak Haji Yang Rp. 50.000 kan Ditaruh gimana Nenennya tempat kiri Gak banget gak punya uang Bismillah Bismillah Mudah-mudahan Dengan Apa Bagianya R.D.A.Y Nenya dapat duit Eh Pagi-paginya Hari selasanya Temen saya nelfon Gue ada rejep ini Mau ngasih luar duit Mau ngajak makan Mau beli baju Apa ngulih lu Pak Haji Langsung Iya Berapa tahun tuh dari merantekin Malam Terus pagi yang lapan Dia nelfon Langsung Iya Bukan lo Bukan lo Bukan coba Dibiliin baju tiga Diajak makan Diajak nonton Padahal yang ditaruh Ditu cuma Rp. 50.000 Tapi baliknya 600-an ada Pak Haji Rp. 60.000 Wow Bukan kan Lain perpastu tuh Besokannya Saya taruh lagi Sebelah kanan Tiba-tiba Yang luta muda lama Bayar sejuta Pak Haji Pas saya mau bayar Kontrakan Bayar Rp. 60.000 Alhamdulillah Pak Haji Bukan mana tuh Ya Coba punya duitnya Buah Iya Seduah Biarkan doang Tapi bener-bener Pak Haji Ilmunya Masya Allah Akhirnya saya coba lagi Dapet uang tiga ratus Dapet uang tiga ratus Jadi sampai kesini Kemarin Masya Tidak Pak Haji Mau bawa kuat Doain Pak Haji Ya Tidak Doain Jadi Alhamdulillah Pak Haji Makasih Masya Allah Dikit-dikit Jadi bukit Kok Mbak Haji Tuh Bisa Kepikirannya Duitnya Ditaruh Dinenen Kok ada Kepikiran Gimana Ceritanya Coba Ya Kan Nyimak Nyimak Itu Testimoni Yang kemarin Tapi kan Saya geletakin Aja Cuh Duit Masa Iya Masa Iya Tapi Bismillah Kalau Nguh Duit Apa Salah Ngaruh Akhirnya Tidur 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 gak ngomong gak apa, saya ikut pakai kerana dalam, saya lakbar, masukin botol, saya bilang gimana ya, biar tanggalnya saya masukin freezer pagi, dibukuin? iya, dibukuin dong, wah, ilmu karen nih, gak ada lagi, gak lompat-lompat, udah seminggu, dia ngancam-ngancam, dia mau ke polisi, mau ke apa ah, gak takut, gue punya Allah, sebelum saya kerjain, dia diadarin pagi, terus saya masukin kemana lagi nih ya, dia ngancam-ngan mantep, tiba-tiba punya kita masukin freezer nih biar buku gak aja lo, Pak Ay ada nggak pakai? Pak Ay ada nggak pakai? Gu!". Apa apa yun cud Marly Eh Onuninen starting Duitными di testimony yak coba diancem-ancem mau dilaporin polisi ya seh, ayam, mau dipenjarain, diancem-ancem mau di.. mau di… mau di BAP, nah kamu mmentekin apa tuh, biar orang yang gak ngancam gak lapor polisi gak jahat mau di BAP saya cari fotonya di facebook saya cetak terus saya tulis belakangnya nama binnya saya tau saya tulis, diem, minta, gak ngancam gak dateng, gak apa, gak WA terus saya gul pake calonan dalem, saya lakban masukin botol biar tanggal matas, tiba-tiba dapet kayak rekodisi kan masukin freezer, masukin freezer saya masukin freezer coba, coba, coba sudah ada ke coba di kotol sedikit ntar saya kirim ke itu ada tampung saya jadi banyak jancem mau dilakuin polisi banyak jancem mau di BAP banyak jancem mau di penjara terus banyak melakukan jangan tolak balanya gimana coba, ini foto saya cekat fotonya fotonya dicetak terus saya tulis namanya di belakangnya belakang fotonya di tulis terus dibawa namanya itu saya tulis diem, mingkeng, gak dateng, jangan ceng gak WA, gak terper saya gulung pake calonan dalem di belakban masukin botol kosong terus ada diapain lagi nih ada bisikan masukin freezer masukin freezer saya berpaksa terbang wabuk itu bisa ketukar gak tuh dagingnya sama saya dulu kan biasanya disini daging ikan ayam aku bener-bener diem diem tepuk tangan lo sekali lagi ternyata ngancung ke ade saya ngancung ke mana-mana sekarang diem ya hari ini saya demin lo makin jahat sama gue nanti gue praktekin lagi pulang ini gue mau nyuguk mau makan telur darah mati lo ah aku cahaya tak apa ya gue main ternyata gue main ternyata iya 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 jadi orang jahat sama kita kita gak boleh kepanji kesel lah Pak iya kalau dia makin-makin Alhamdulillah Alhamdulillah jadi duit banyak buat saya jadi doa buat saya saya gak bales gak bales satu kata pun gak saya bales pake panas kan gue tuh oh iya iya saya ambil lagi tuh fotonya fotonya terus di belakang ditulis dulu yang sama dulu pengasalannya dalam kakas paket di pelat ban sampai gak ada itunya iya gak ada ularannya masukin botol masukin freezer masukin freezer wow wow tepuk tangan dong wow maaf biasa gue maaf nih Alhamdulillah gak apa-apa tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu coba siapa yang mau nanya coba pengalaman ibu siapa yang mau nanya baik siapa ada yang mau nanya gak ayo beri mas terima kasih langsung aja pak jik nanya ke ibu ya nanya ke ibu ya iya nanya ke ibu nah itu kan udah ditaruh di freezer itu kemudian gak ada apa-apa dari penaki itu ya kan udah kan udah yang nanya kasih 5 juta dimasukkan freezer itu setelah gak nampir itu kasih selebrat biar kasih selebrat fotonya itu dikeluarin lagi apa enggak saya baru freezer berlama-lamanya juga kan saya dikutik gitu biarin juga gotor kalau saya sedikit di freezer nanti kalau dikeluarin lagi dia nanti lagi nanti dia kalau dikeluarin dari freezernya dia langsung gini lagi jadi gak saya keluarin lagi pak hampir sekarang dari waktu saya ngerjain itu oh ibu itu keyakinannya gimana itu kalau itu aja coba-coba ah coba-coba saya masukin freezer coba-coba saya foto kan bayangan saya cuma gini pak freezer itu kan membekukan mendiamkan nah berarti ini orang harus dibekukan nih coba-coba saya masukin gak aja di freezer pokoknya ide sendiri lah pak tapi terbukti iya itu ibu coba-coba apa yang yakin masih diem pasti dia harus yakin pak betul lo gak boleh nanya gitu karena nanya gitu lo ragu jadi ayatnya gini aku 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 tuh Allah apa kata perasa kah hambaku kalau hambaku yakin aku juga yakin kalau hambaku ragu-ragu aku juga ragu jadi kalau harus nanya kok ibu punya keyakinan karena dia udah melakukan sesuatu yang di luar naran di luar orang umum berarti dia yakinnya udah tingkat dewa ibaratnya dia gak waras berarti ilmunya gak waras yang meraktikin gak waras tapi kan yang penting hasilnya waras tapi kan yang penting hasilnya waras contohnya hasil waras contohnya hasil waras yang melaporin dia ke polisi yang nganceng-ngancengnya ke polisi kan tinggal akhirnya aja nilai mati hidup ini kan bos orang hidup bos itu yang dipakai sama Allah Tuhan kita kalau kita agama Islam Tuhan kita itu pakai ilmunya nih bos cinta kasih kasih sayang terima kasih tapi kalau kita bener-bener mau lapor 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 itu namanya benci gak benci emang ada ya T benci kasih emang ada gak ada benci sayang ada gak gak ada akhirnya senjata makan Tuhan artinya apa yang benci mati lebih dulu daripada yang tidak di benci makanya ilmu RDI kalau misalnya mesti camin cinta kasih 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 sayang makanya orang yang punya ilmu cinta kasih kasih sayang itu hidupnya di atas rata-rata tapi kalau kita ilmunya bentar-bentar benci 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 bener punya rumah rumahnya montra punya mobil punya mobil nyicil punya apa misalkan punya anak orangnya tapi kalau gue ceritain pada takut punya pasangan hidup kalau gue ceritain juga pada takut jangan itu kalau itu lu bisa nalang deh bener gue gak bohong punya punya anak bangga duitnya banyak tapi anaknya kawin cerai kawin cerai kawin cerai orang normal cerai sekali ini dia bisa 4 kali bisa 5 kali bisa 6 kali bahkan bisa 9 kali dasarnya apa karena orang tuanya tidak cinta kasih orang tuanya tidak kasih sayang kepada siapa kepada sesama kepada hambanya kepada piaraannya nah coba bos bantu saya karena bos pertama kali yang nanya bisa gak biar hajatnya bos cepat terkabul di hati si bos cinta kasih kalau gue lihat bos belum ada cinta kasih bos adanya benci kasih gak boleh cinta kasih dan ayat lagi yang kedua kasih sayang loh begini bos soalnya kalau lu bisa kasih sayang lu bisa penghasilannya sebulan 10 miliar tapi karena lu gak kasih sayang gak cinta kasih penghasilan lu perbulan cuma 1 juta doang kadang naik dikit turun lagi naikin saya nah coba ini berlaku buat semuanya ibu paksain jangan ada kata-kata 18 18 dilanggar tapi gantinya cinta kasih kasih sayang itu itu kalau masalahnya sudah selesai misalkan orang si bu masalahnya itu selesai ini tetap dibekuin jangan jangan dikeluarin dari freezer jangan namanya orang kan nanti dia udah baik nih nanti dikoporin sama sebelah-sebelahnya nanti timbul lagi namanya manusia kan begitu bos jadi kalau dibekuin udah aja dibekuin dosa ya enggak lah orang dimasuki freezer kalau nyantet baru dosa kan nggak nyantet tapi dampaknya mati itu yang kita harapin yes itu siap terima kasih siap tepuk tangan dong ayo saya menanya kasih 5 juta tuh satu orang nanya kasih 5 juta kamu satu pertanyaan 5 juta tuh Assalamualaikum Pak Haji saya nama saya Syedha Jiza saya dari Jibubut saya mau tanya Pak Haji ini nanya ke sini kalau nanya ke saya entah 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 nanya ini dulu sayang nih mumpung nenek-nenek montok iya montok iya montok anda kan dikenyok sama itu foto yang iya untuk Bapak Ibu pertanyaannya ke yang testimoni jangan nanya ke saya dengan saya nanti iya iya sebentar yang ke testimoni iya Tunggu Sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diri bu biar ternyata dalam telang ini bu bah itu calonan dalamnya bersih atau gimana bekas pakai bekas pakai ya yang mati itu ya udah 9 hari gak diganti-ganti 9 hari jadi kalau ibu pakai baru sehari seengah hari basah dijemur dulu kering pakai lagi sore kering si pendur dijemur dulu di jaminan ini ntar pakai lagi hari kedua pagi-pagi basah jemur lagi kok pasti tahu kan pengalaman kan tamu-tamu ibu saya suruh 9 hari ibu-ibu mau bapak-bapak itu rata-rata kan kalau demok dia lapor ke kandang sir langsung diangin-angin di kandang kuda kering oh jadi gak dikunci gak dikunci 9 hari manjur 9 hari sehari juga manjur 2 hari manjur yang manjur itu yang 9 hari sehari manjur 9 hari ya iya bu bayangin sekitar jemuran aja bisa masuk ugede 9 hari jadi kalau mau manjur iya makasih Assalamualaikum makasih kandor 1 bekanya 5 juta kandor iya bu iya bu iya bu nanti duit yang dari saya dimasukin ke nenek ya manjur iya bu 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 pribadi tiesin iya bu pribadi nah itu misalnya kan saya kalo dibuat gak biasa pakai BH misalnya di software boleh kebuj boleh 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 sehari wis jadi ingin jadi dimana untuk gamgan atau saya Iya masalah sih baju dari sini gapapa biar manjur Demi duit pake BHMU Dapet duit Udah bu, makasih ya Assalamualaikum Silahkan dijawab Udah dijawab belum ibu? Udah Ayo berikutnya Bapak dulu yang bakal Masalah ibu perlu Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Aku masak dari Garut Saya mau menanya Masalah Ilmu BHA Ilmu Nenen 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 aja kak Nenen Nenen Tau gak sih itu kaya nenek bu Nenen Kan itu kan yang sebagian masalah untuk pendidaya Apakah bisa untuk pelaki-laki itu untuk seperti yang mendiamkan seseorang itu Yang di freezer itu Itu yang nganceng juga laki-laki pak Maksudnya Yang melakukannya itu laki-laki Itu kan waktu Ibu kan Ibu sendiri yang melakukannya Ibu Kalau laki-laki Kalau yang Kalau laki-laki gimana Bapak gitu Bisa pakai celana dalam Bapak Maksudnya Kalau celana dalam laki-laki bisa Bisa Pak Bisa 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 Yuk Satu lagi menanya Bapak pakai BHA juga boleh Bapak pakai BHA Pak Tuh 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 Laki-laki pakai BHA 70 juta hari ini mau disedakai semua 70 juta aja dia pake ngarepin dapet yang 700 juta pinjam sama yang sebelahnya bapak duduk aja pak Assalamualaikum bu temen nanya uang dipendam itu halem aja atau si hati yang dipake? saya seharian 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 pokoknya dari hari mandi seri ketiga permuka uangnya itu ketahui pentil dua-dua ini ya? kenapa aja gitu kan dapet cuma satu jadi ganti-ganti ntar saya kasih dua ntar saya kasih dua karna lu ntar kasih dua dia penggirisnya juga padahal dibawa ketukar bagi skorin seharian gitu iya saya seharian enggak pas mandi aja saya copot kan mandi abis mandi pake lagi jadi tidur bila aja gak pake PH karena pake PH karena saya juga gak pernah pake PH kalau tidur saya juga pake oh sayang bener nanti di panggil-panggil sedih iya misalnya iya misalnya tadi di sini bapak mana yang mau tanya? iya 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 gak apa-apa sempat bu saya mau tanya itu kan dikelewati inemen bu ya itu dilapisin plastik dulu apa langsung? enggak saya langsung langsung ya bu ya takutnya kan ada bungan apa-apa gitu ah gak peduli aku ini dapet duit terus taro terus taro terus taro mas 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 bersih mas bisa 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 ya pakai selatik pakai selatik apa mau pake itu? jangan lupet duit ya karet ya kalau bapak takut koman nanti setelah bapak mau nenek dikasih alpohol dulu ajar lah di laminating dilaminating 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 oke saya mau pake ibu-bu yang mau tanya dilaminating di laminating mas sayang ini dari Jakarta itu botolnya pakai botol kaca kok botol plastik aja ya botol plastik aku yang ada aja pokoknya botol yang saya cari di rumah dapetnya itu langsung saya masuk-masukin terus saya langsung masukin freezer sampai sekarang oh iya 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 nama saya Adi dari Magetan Jawa Timur Magetan, kekutahin dong Jawa Timur tapi denger dari cerita ibu dimasukin botol sampai sekarang masih belum artinya jadi pertama kali dimasukkan cerana bekasnya dimakai ketika dimasukkan itu ibu sudah gak pake lah kan banyak cerana dalem di rumah apa 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 periksa dulu paket saya dalem gak sekarang apa ya gak pake kita dalem yang kemarin masukin dipake dalam pemikiran saya ketika satu dimasukkan pedal freezer yang paling manjur selama sebenar hari itu juga kan saya baru Pak Haji yang hari minggu lalu berarti belum 9 hari dan saya kerjaan itu hari Selasa ini minggu baru 5 hari pak ibu gak pernah berpikir kalau lebih manjur lagi ketika saya gak pake satu itu aja enggak saya mau bikin banyak-banyak jadi sekarang setiap yang bekas-bekas saya gak langsung cuci saya taruh lagi saya taruh lagi kalau dia bikin cantalemnya dibikin buat itu ritual terus dia gak pake cantalem nanti burung gereja pada umur pak kan di rumah dia banyak burung gereja oh artinya sampai 9 hari satu itu aja gak dibongkar-bongkar itu ya bukan bapak belum nyambung bapak belum nyambung jadi yang manjur itu cari dalam bekas pake ada yang lebih manjur lagi 9 hari gak pake ganti-ganti maksudnya dipake kan namanya channel buat perempuan kan kadang suka demok dijemur nah nanti dipake lagi nah demok lagi jemur lagi pake lagi itu nanti pak buat kalau misalnya ada kasus yang morbidaskan pake yang 9 hari pak kalau malem kan gak ada matahari kan demok taruh di meja dihipasi kayak bakar sate itu juga kering pak yang penting yakin orangnya botong dijem yakin aja pak kita gak ditanggi gak emang maaf agak agak selama dijemur itu masih tetap boleh pake yang lain boleh boleh nanti kalau udah kering yang yang dipake ini diganti pake lagi itu oh iya aku cukup jelasin bapak perhatikan dulu coba coba dulu ntar nanti matahari nah gila kalau sudah dapet pangin diselipin dulu iya 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 ingat gini bapak kerjasama aja sama ibu ngobrol dulu di toilet ngobrol ajarin itu toilet itu toilet itu kerjasama masih biar sempet terkabul jauh-jauh dari memang getang maka artinya gini yang paling penting ketika selama Senin hari lepas jemur nempat kur ketika mau lepas pasti boleh pake lagi soalnya rumah keluar juga kalau gak pake nanti rempol ya boleh pak pakai kain dan aku yang lain selama caranya lagi jemur boleh kasih yang lain mendingan bapak gini pak bikin tiga ini dijemur ini pakai, ini dijemur, yang ini dipakai ini dijemur, ini dijemur, satu dipakai jadi bapak sekali bikin tiga selama sembilan hari putar 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 setelah itu tiga-tiganya dimasukin freezer semua jangan, yang tiga-tiganya disimpan dalam sium dong ya itu kan karena saya kalau di freezer karena saya mau membuka orang kalau bapak menarik itu kan kalau di freezer, kalau ada penggantan kalau ada penggantan, betul mungkin ibu ada saran ketika untuk menarik uang kita taruh di mana sebaiknya? diselahkan mas, berpacik ngomong tapi sekarang sejak minggu lalu saya taruh di bela pak, orang laki kan tertariknya sama siapa pak? nenen perempuan orang laki tertariknya sama siapa ya? perempuan boleh bapak jadi presiden boleh bapak jadi menteri boleh bapak jadi dirjen boleh bapak jadi jenderal boleh bapak jadi kolonel tapi kalau bapak udah dikasih punya anak perempuan takluk gak? takluk lah raja, raja juga begitu makanya orang laki seganteng apapun kalau udah diklepekin sama ini bu, klepekin lu karena istrinya marah satu kali lagi bu dua kali boleh sekarang boleh ketika itu dikemas, dibungkus, dimasukkan ke dalam presiden ada gak tambahan-tambahan hijab? atau doa yang dimohon gitu? yang diucapkan? enggak, sama aja pokoknya nama yang ditulis disitu saya sebut diem, mungkem, enggak nagi-nagi gawer-raweran, enggak ngacem-ngacem enggak datang ke rumah Bismillah, masuk presiden sampai sekarang lagi-lagi, kolokasi itu kan kalau di dalam rumah milik semua orang dari dekat rumah itu ada pak pesan-pesan ke anak-anak tersiapa pokoknya di sini itu, enggak cukup-cukup jangan kamu ambil? enggak sih, kan dia ngeliat kali apaan di botolnya enggak ada yang ngeliat juga karena pak, diponjokkan saya naronya dan tutupin pakai yang lain-lain jadi kan diponjok enggak mungkin juga anak-anak bongkar-bongkar freezer sama sekali enggak menyebutkan aroma atau apa-apa? enggak, kan ditutup rata pak, daging kan kalau disimpan di freezer enggak bau sangat dalam juga kalau disimpan di freezer enggak bau pak malah yang ada freezer-nya awet itu juga ide dadakan lagi tiba-tiba diapain lagi yang di botol mau taro di mana ini itu baru, pak itu pas yang freezer itu bukan ide saya, bukan makanya dia sejadiin guru saya saya sejumlah di kemurian karena kan dia dapat ilmunya makanya rupanya, jil, gurunya siapa ini? ya pasien gue yang terkabul ya salah satunya ini kira-kira kalau bener-bener saya mencontoh salah satu pesan seperti yang ibu boleh ijak kabur saya juga iya, bapak sebut aja dananya si Anu, bin si Anu tidak datang ke saya tidak nanti, tidak sediem bukan, bukan masukin pak yang penting yakin bapak boleh kalau yang nolong nanti jalannya gimana terserah kalau dia masih ngajem-ngajem juga mati kita lagi baik-baik 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 cukup jelas terima kasih ibu assalamualaikum assalamualaikum lebih sagi dari yang mempudu ini pak oh mananya ya diri pak diri, diri lihat-lihat terlalu-terlalu ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gue mau nanya kalau masukin duit di nenek itu dibacain mata gitu maksudnya baca apa gitu oh saya cuma ngomong duit masuk sini ya pokoknya kasih saya duit yang banyak besok berapa aja dari mana aja dari siapa aja nah pagi-paginya langsung saya di telefon teman saya tidak makan dikasih duit diberi baju tidak nonton terus kalau yang masukin botol itu nama-namanya dimasukin botol enggak iya saya tulis di balik fotonya oh enggak kan cuma satu orang kalau saya mungkin kalau beberapa ya beberapa foto ditulis dimasukin di pakai celana dalam terus baru pakai laban yang manjur satu foto satu celana satu botol oh iya kalau namanya yang ngajur kita empat empat botol empat celana empat foto jangan empat foto satu celana jangan nanti bibirnya somplak semua iya satu foto jadi kalau bahasanya RDI satu hajat satu ijak satu sedekah ini kan kebanyakan di FDI itu enggak teman-teman yang pada bangkoru datang satu sedekah lima hajat satu sedekah satu hajat satu sedekah satu ijak kalau lima hajat ya lima ijak ya lima sedekah begitu jadi satu 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 pokoknya yang saya yakin itu ilmunya dari Pak Haji itu bukan dibawa uang itu ada di kemari apa ada di meja atau di mana seperti teman saya bilang ah itu mah yang mau gendruwo saya bilang yaudah kalau mau ikut gue jalan sendiri ke Pak Haji minggu lalu mbak saya digituin akhirnya saya bilang tetapi Allah itu memudahkan datangnya jalan duit itu dari mana aja mbak dari orang yang udah lama ngutang tiba-tiba bayar yang saya udah lupa temen tiba-tiba dapat rejeki ngajak kita ngasih duit ngajak jalan pokoknya ada aja selama lima hari itu duit tiap hari saya dapat aja gitu mbak Alhamdulillah ya iya ya bang terima kasih ya iya ya jawab bapak yang yakin iya ya ntar dari belakang dulu ya silahkan boleh kak bergeri oh iya mungkin pernah macam dalam satu orang boleh nanya lima satu orang boleh nanya sepuluh satu orang boleh nanya tiga nanya ada tesimoni lagi nanya boleh gak boleh yang penting yang bikin sepuluh terkabung nih saya lihat nih saya perhatikan nih yang kalau kita nanya yang lain termotivasi jangan nanyanya yang ringan-ringan buat apa dikejar duit lima juta satu pertanyaan lima juta buat apa lima juta kan sedikit yang saya harapin tuh lima miliar maksudnya satu pertanyaan cuma ada peserta gepok buat apa peserta gepok gak mau saya jadi nanyanya yang bikin peserta yang lain termotivasi contohnya yang tadi bapak dari maketan dia nanyanya kritis aja nah coba dia dipikirin nah rata-rata yang nanyanya kritis gak sampai seminggu hajatnya masih terkabul untuk hajat kita pribadi ya nanyanya kritis biar cepetan kamu udah jadi besok bapak dan ibu dateng lagi hari minggu dengan hajat yang lain jangan hajatnya itu lagi kok kok gak hajat itu lagi kamu udah terkabul makanya hari ini pertanyaannya yang kritis bikin biar teman-teman yang lain termotivasi ayo balena dari Lampung teman-teman dong Lampung ibu mau nanya kan gini ibu ya kata ibu suruh masukin ke dalam blizzard kalau logikanya kalau seandainya ini mati lampu ya kan kalau mati lampu itu otomatis kan cair kita dua hari ini mati lampu otomatis kan esnya mencair gak buku nah gimana solusinya itu satu apa lebih baik bukanya dikubur ya Pak Haji selatih dikubur jadi botol terus masukin karena saya memakuin sih ya botol apa sih namanya itu ajaknya dikubur pakai celana dalam kemudian masukin ke dalam botol kemudian botolnya dikubur biar seandainya di kolektor gak masuk ataupun itu apapun ajaknya ibu apa bisa kemarin kan waktu mbaknya saya dalam mesin botol terus dipelakban dikubur ibu ini belum denger jadi ibu ini kreatif sendiri jadi ini ilmu RDI yang kedua nih mbaknya kan dikubur itu bagus ini ada juga persamaannya cuman kelemahannya kan kalau istri mati dua hari nah itu kan cair tuh jadi kan gak ungkap lagi dok otomatis mencair jadi dia bisa tahu gini kalau saya punya prinsip gini yang penting melakukan apa yang kita yakin kita tidak boleh berpikiran istri mati atau akalantar mati jadi harus yakin bahwa kalau istri mati itu orang udah buka itu orang udah gak gak garanti lagi kita kita kata-kata haji Allah itu sesuai prasangga kita kalau kita mikir wah kalau istri besok mati mati bener kan di istri yang mati juga orang yang mati berarti harus diimbangkan diakin seribu persen oh iya harus bulat kalau saya sekarang udah yakin banget udah gak pake nawas-nawan terus kalau dimasukin ke apa ditaro di atas loteng lebih bagus gak panas nanti dia makin marah-marah kalau dimasukin adem adem yang jawabannya ya kan kalau matahari akhirnya makin peran makin lagi lagi kita kalau itu kan jadi adem diam bila bila aja kemudian ada wah jawabannya luar biasa selamat-selamat jadi dendeng kalau di kubur semak makan semak ya kan iya 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 terima kasih buah yang tak bersama bagus pertanyaannya di bawah burung nanti ayo yang bapak-bapak ya silahkan yuk jadi bos Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi perkenakan masaya Pak Yayat dari Bukulang ini ini pertanyaannya simpel aja ibu kan ada beberapa ilmu yang gak dipahas itu nemen terus lamin sama yang centong ada pengalaman yang lain cintong pernah centong saya udah coba tapi kan saya orangnya gak tahan pegel waktu itu nyentongin fotonya sih pertamanya sebelum ada hidup botol saya centongin diam menunggu aduh tapi kan saya gak sebuah Pak marco ya pegel gitu ah pegel gimana nih biar cepet akhirnya saya lihat lagi youtube herannya saya setiap saya punya pertanyaan tentang apa kalau saya buka hp lihat youtube tiba-tiba Pak Haji itu pasti keluar testimoni dengan yang saya mau tanyain pasti begitu jadi tanpa mau yang apa Haji saya tahu jawabannya oh begini caranya begini tiba-tiba masukin botol gini gini orang saya langsung tuh kepotong kopi depan saya cetak fotonya saya tulis dari botol di rumah udah masukin pak yang cepet aja kalau saya saya cap pakai cetak saya benong saya itu sangat saya cepat bagel Pak Haji Pak Haji Pasien Antik tahun 2022 2022 stop lama itu udah berapa hari proses yang di saya kesini minggu saya terdain itu hari selasa tapi kami cuma sampai lima hari tapi belum ada sama sekali gak ada udah gium dia mati kali mati untuk yang lain bu kesimpunan yang lain mungkin yang uang itu udah sampai berapa ibu mendapatkan uang di taruh di nenek dari hari minggu ya dari hari senen kan saya dapat tuh dari kemen 300 jajak makan nonton baju habis rasanya ada yang bayar hutang sejuta pas saya mesti bayar kontrak saya perlu mikir Pak dibilang kan gak boleh mikir demik dari mana eh tiba jika saya ibu bayar hutang nih udah kelamaan gak enak malah dilebihin 100 alhamdulillah Pak Haji lepas satu terus besokannya dapat lagi ada yang banyak lagi 300 400 memang duit itu dari yang kita gak pernah kira-kira dapet dari mana pak tapi usaha terus saya jualan tetap terus sekarang juga kalau jualan udah rapi saya jadi saya selamat menilaku habis 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 jadi Pak Haji begitu jam 9 jam 10 habis pagi aku cekin lho dia dia ngasih makanan cuma makan takut enggak 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 kok jambar alat lagi kamu gitu Pak duit itu bukannya seperti teman saya ngomong minggu lalu jangan lupa kaji itu lucu dari jendung bukannya gitu pak wah kurang aja kan gue kaya bertambung ibu itu itu jadi kita bukan berdoa terus ngetolin atau enggak pak tetap usaha kita kita lalurin juga kan Allah juga mau hambanya kan berusaha jadi setelah selesai masak tiap hari semua saya selamat barang boleh sembilan kali habis pak habis aku pokoknya mbak bos terus nanya lagi bos coba yang lebih kritis lagi biar yang lain termotivasi coba mbak maaf itu kalau boleh tahu sudah berapa lama bagi untuk pak seminggu minggu lalu saya seminggu iya baru seminggu bos tapi dia nyima teman teman di situ tuh sampai jam 8 malam pulang sampai rumah jam 11 ke hujangan basah jaring pengorbanan aku baru dapat jadi duit jadi dapet centong pokoknya hasilnya tapi bener kan iya kekutahan dong mungkin lagi kan saya baru baru kesini tadi ya baru 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 bos tau FDIU dari mana dari youtube oh dari youtube belum belum pernah praktekin siap youtube cuman sampai ngedatang berarti bos adek pasnya ibu dong ya bukan dari seminggu juga pertama kelas adek liting ya ini liting yang tahun berapa minggu lalu pokoknya bos kuncinya gini bos biar duitnya berkah biar duitnya barokah paksain disamping bos jalanin gimmick gimmick ilmu RDIU biar barokah biar berkah biar gak ada komplain biar gak ada ancaman biar gak ada gak ada sedekah subuhnya jangan bolong karena sedekah subuh kalau di RDIU kewajiban wajib disini sekarang saya wajib pokoknya paksain pokoknya sedekah subuh jangan bolong jika gak ada uang lo makan sehari tiga tiga kali apa dua kali tiga kali bisa yang sekali jangan dibuat makan tapi buat sedekah gue makan sehari dua kali bisa gak makan sekali yang satu buat sedekah jadi setelah saya perhatiin bos tamu-tamu saya yang penghasilannya sebulan 10 miliar penghasilannya sebulan 9 miliar penghasilannya sebulan 8 miliar bahkan sampai penghasilannya paling kecil sebulannya 10 juta karyawan bunjangan gadis itu sedekah suku gak borong bos gak tau itu ada di ustaz-ustaz bahwa memang harus sedekah suku nah disini kita diatasnya ustaz lagi apa namanya sedekah jumat barokah maksa maksa satu juta makanya kalau kita tanya mbak berapa omsetnya dulu sebelum kenal RDI mbak 20 juta sampai 25 juta omset gue per hari dagangan gue sekarang omsetnya berapa mbak kalau saya boleh tahu per hari 270 juta kalau lagi rame 300 juta coba bayangin mau saya ilmunya ini ditularin ke teman teman nah sebelum dia dateng jadi tesimoni saya gocorin dulu dia itu sedekah subuh gak bolong dia itu sedekah jumat barokah gak bolong walaupun dimit-dimitnya bahasanya ini cuma aksesoris aja tapi yang utama adalah sedekah subuh kata dia sedekah jumat barokah kata dia dan yang terakhir kata dia tidak punya sifat 18 ke siapa di ke orang rumah sekitar yang satu ke siapa di ke binatang yang suka masuk ke dalam rumah kita siapa binatang yang suka masuk ke rumah kita kucil burung-burung gereja semut bisa gak bos apa yang tiga binatang ini kita berbagi semut kasih dan gula pasir sesendok pojok 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 sekilo bisa buat setengah bulan sekilo bisa buat seminggu gula pasir nah kedua kucing belidah tongkol sedikit burung beras yang udah hancur tamu saya meraktekin ilmu sedekah ke kucing ke burung sama ke semut begini bos luar biasa bos dia tidak minta duit ke suaminya tidak minta duit ke papahnya tidak minta duit ke suaminya itu suaminya tanpa disuruh langsung tubuh transfer ke istrinya mau tahu 20 juta ke anaknya 5 juta padahal gak minta jadi yang gerakin hatinya siapa Allah wasilahnya siapa terima kasihnya semut kan semut terima kasih terima kasih Allah ada yang ngasih saya makanan tanpa saya harus nyari jauh-jauh itu nyampe bos ke Allah Allah kenakin ke suaminya transfer ke istri kamu transfer kasih 20 juta kalau dibikin 20 juta berapa kali lipatnya dari sedekah beras buat burung berapa kalinya sedekah itu kalau dia beli yang buat kucing belinya yang di indomaret alfamaret makanan kucing wiskas atau apa itu itu harga berapa 10 ribu 11 ribu tapi kenapa digantinya sama suaminya 20 juta anaknya yang suka ngasih makan jadi ibunya tiap hari tidak kerja kalau gue tanya mbak kerja gak mbak enggak anaknya kerja gak mbak dari sarjana udah lulus enggak jadi kerjanya apa kata ibunya mamak itu mamahnya saya tiap pagi cuma nyapuk nyapuk habis nyapuk saya ke kamar main hp lagi anaknya cuma ngasih makan kucing burung sama semut setelah itu ke kamar lagi main hp tiap bulan anaknya dikasih 5 juta mamahnya dikasih per bulan 20 juta ini bener bos kan saya tanya mbak terjaga enggak cuman apa itu ngasih uang aja ke kakak untuk beli whiskas beras hancur sama buat gitu kucing kucing tapi bos mamahnya dapat dari suami tercinta 20 juta anaknya dapat dari papahnya tercinta 5 juta 5 juta coba bayangin mau saya bisa gak teman-teman ini dalam hal sedekah maksain dalam hal keyakinan maksain dalam hal ibadah maksain nanti nanti pasti hasilnya juga maksak Allah takjub nah bos coba karena bos masih baru saya tekan ya sedekah subuh paksain sedekah juman barokah paksain sifat 18 paksain tapi boleh ada sifat 18 gak boleh ada gitu dulu juga ini waktu sebelum datang kembali hobinya juara satu kalau suhu cengkel tapi udah agak mending nih setelah selakangannya aktif dulu kan selakangannya gak aktif jadi mulutnya yang aktif nah sekarang mulut atasnya gak aktif mulut bawahnya yang aktif kan nyelakang ini itu barang-barangannya iya sini karena kan kalau disini bedanya sama sedekah di luar kalau sedekah di RDAE nanti yang bos ada sedekah patungan kan disebutin namanya satu siapa namanya dua siapa namanya amin jadi ibaratnya doanya si bos pesawat amin anak yatim roket bos minimal bos kalau kita sedekah buat menutupin kita punya kekurangan buat menutupin kalau kita punya alih kalau kita punya kesalahan ditutup bos bos sedekah kalau yang namanya rejek imah kan udah ditulis 7000 tahun tahun yang lalu 50.000 tahun yang lalu bahwa si bos nanti dapat orderan dari sini ditulis nanti ini dagangan yang ramai wasilahnya ke RDAE wasilahnya meraktikin ilmu RDAE itu ditulis bos nah sedekah si bos minimal untuk nyempurnain ibarat orang kalau nembok itu berbini singgol sedekah saya punya motor nyicil punya mobil nyicil punya rumah nyicil punya istri cerewet punya istri cembuluan punya istri curigaan punya istri pengen buka buka hp jadi sayang lah bos jadi kalau bisa punya istri yang sayang yang setia tidak pernah cembuluan tidak pernah jengkelan tidak pernah cerewet kalau yang cerewet jengkelan mancing jengkel mancing jengkel bawel cembuluan saran gue dititipin ke panti jombong bos wajib kalau istri pasangan kita tuh sipernya seperti itu pengarung enggak lah kan yang merubat si bos jangan nanti kan ada ilmu selakangan bos istri tidur lalu gak kedua tidur nah pada saat dia tidur tangan kiri lo taruh di logan sperma nanti taruh di dunia dia tapi jangan menempel menempel takutnya dia kaget buat nyugiu aja nah nanti kerasnya semua bos gitu atau tangan kiri lo alat lamin taruh di mukanya istri kalau ditidur tapi jangan nempel auranya aja atau kalau dimanjur lagi tangan kiri lo kobok-kobok alat lamin lo kobok-kobok ke cendol ini berlaku ini berlaku buat istri ke suami suami ke suami ke istri istri ke anak suami ke anak istri ke supir suami ke supir gue punya supir banyak nih bos cek di bawah ada 30an bos 30 karakter sepatnya minum beda bos lakangin semua bos bikin air kobokan ini kan gue kobok deh remas kok kobok nanti air kobokannya orang bilang kan kotor jadi masak bos sampai minum didi nanti buat bikin kopi supir siapa yang minum kopi saya kasih 100 ribu oh ada rebutan nanti yang mau nambah saya kasih lagi 100 ribu saya 3 pagi 3 yaudah makin banyak makin cepat mas kugin buat anak berlaku buat supir berlaku buat karyawan berlaku daripada bos harus mecat karyawan nanti karyawan yang dipecat dendam kalau bos jadi pengusaha beningan bos bikin air kobokan di rumah udah disiapin ke air kobokan nanti bos kerja sama-sama rumah makan rumah makan nanti saya mau makan ya tolong nanti bikin minumannya pakai ini ya yang bikin air jeruk ya nanti bos biar enggak ketukar bos jalan minum air jeruk gue dita jus sirsa nanti yang karyawan yang lo yang lo benci padahal lo mau pecat misalnya ada 6 orang suruh minum air jeruk kamu siapa siapin air jeruk disini terkenal air jeruknya nanti pakai air kobokan dulu bos tapi abis lo kasih minum air kobokan lo mesti nyewa ambulan di depan lanjut bos tanpa lo harus PHK lo karyawan bilang pak kayaknya besok saya mau keluar pak oh kenapa enggak betah disini betah sih pak tapi saya mau pulang kampung pak dalam arti lo di belakang yes daripada dipecat sakit hati jadi jangan sekarang bos ada istilah gini semua karyawan yang bertingkah dulu kalau ada karyawan yang bertingkah dukun bertindak sekarang enggak bisa gitu bos sekarang kalau ada karyawan yang berulang selakaman bertindak dan itu aja murah berian lo datang ke dukun udah dosa lo ngeraktekin udah dosa kalau pun terkabur lo lebih dosa lagi belum yang keempat lo mesti ngangklopin ke dukun emang gratis ngangklopin tapi kalau alat-alat lo sendiri gratis ya kan orang punya sendiri gitu ini berlaku bahas semua oke aku sedang nanya lagi enggak cukup gak ya pak cukup oke keputaran dong luar biasa ayo sampai lagi yang mau nanya kembangnya ini ayo bisa ulangi ayo semangat-semangat mananya yang gratis ya yuk terus latang latang Gus latang latang sini ke depan sini ke depan sini ke depan sini ke depan pakai nah apa sabar ya hahaha 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 hahahaha hahaha selamat menikmati nama-nama namanya Loni ya Hai binggalnya jalan chance pakai cendal kelihatan Assalamualaikum Bu, Mama saya Bani dari Cirajas, saya mau tanya, anak saya kan risen Bu dari kerjaannya, karena dia dijualin temennya, tapi kemarin, baru minggu sendiri risennya, seminggu kemarin temennya suruh dia masuk lagi, tapi dia gak mau karena ada yang jualin dia, dia gak mau mengandalkan itu, gimana caranya ya Bu, biar anak saya masuk lagi, itu mau gitu-gitu lagi, coba-caya yang tanya, jawabku, eh jangan, jawabku, 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 jawabku ya, berarti anaknya ini di rumah sekarang ya, tapi masih pengen masuk kerja di situ, tapi kalau dia mau, kemana? Ini dia masuk, kemana? hal ini, ibu sudah mau disitu, mendingan anak ibu tulis, pengen kerja, tempat bagus, gaji gede, posisi enak, taruh selanganan, taruh meneng, 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 saya, meneng. kalau sama ibu ya ibu bisa nyewokin anaknya kan sebagai Pak Haji ajarin tulis di belakang fotonya, dapet kerjaan enak, dapet gaji gede, posisi enak ibu masukin iya dong iya dong terima kasih Pak Haji maka ibu tetunggu maka kan dilatih-latih dulu kata Pak Haji biar gak rusak ibu tulis di belakangnya, keinginan ibu apa, nama anaknya juga harus pakai BITI bapaknya biar gak salah alamat kan nanti keinginannya apa, ibu lipat-lipat mau tidur, masukin sehingga kan kalau ibu gak pakai celana oh gitu jadi terlancang hidupnya nggak iya benar, saya kalau dulu gak pakai celana, atau ke BITI jadi kalau kalau ke celana, pasti mau pergi-pergi aja iya kalau saya dimana-mana, biasanya tak sampai gitu kalau Mbak Loli ngilip di kandang B, saya dibawa pesan dalam apa, gak? Saya kan kalau misalnya, saya enak tidak tidur wajib Oh tidak tidur Saya pakai tangan darah pakai bingat kalau tidak bisa tidur Lalu saya kelahian, tidak bisa tidur Jadi, di tongkit saja, di tongkit, bahan kali Saya ingin menggantung ke teman-teman, Laki itu belum memegang kita Tapi kalau kita pakai itu, Laki itu belum memegang kita Jadi saya ingin menggantung ke teman-teman, tidurnya Saya kalau terpegang, tapi saya belum memegang saya Kalau telanjang, lagi saya pegang Iyi, iyi, iyi Kalau itu saya pakai BH, ke teman-teman, laki itu belum memegang saya, ya, wajib Suaminya memang memegang banyak Iya, kalau saya pakai telan-teman, laki itu belum memegang, ya, belum saya gitu, lagi gitu Maka saya tahu, aku belum memegang, saya telanjang aja, wajib MuraW MuraW Wah, lu dulu Eh, yang bener banget sih Saya kring nggak hmmm, ajr Menurut saya pengen lanjutру saya nantang kota heh UdahNo, apa yang kalah kota pirusnya kalau saya di Benda tanangiksi komen pernah Bbigis yang komen teman ke kalian jangan lantai gitu Kamu lihat Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 yuk siapa lagi ya ibu sebelahnya gak apa-apa yuk sebelahnya Assalamualaikum warahmatullahi nama saya Syedra Zidra saya baru pertama kali kesini pertama kali saya mau tanya kalau saya akan daftar TKW ya Bu terus saya mau menggagalkan berangkat ke luar negeri itu ada caranya ngegu apa yang saya lakukan gitu bu Oh maksudnya banyak kajian yang mau berangkat gitu Iya tapi dari pihak agent sananya udah dapat majikan buat saya jadi saya udah udah pasti tapi saya hati saya itu takut ragu gitu maksudnya amalan apa yang saya lakukan untuk menggagalkan itu bu eh rangkat ke luar negeri bu ya kalau kalau saya jadi mbak sih ngomong dulu sama suaminya mbak itu berangkatnya atas izin suami atau enggak gitu misalnya banyak mau batal suaminya bilang oke mbak ambil kertas tulis nggak jadi berangkat batal gagal apa mbak selangkangin aja kalau malam mau tidur setiap setiap malam gitu ya setiap malam sampai nanti ada berita bahwa mbak dibatalkan berangkat insya Allah nggak berangkat kalau kita yakin nggak berangkat suami juga nggak mengizinkan nggak akan berangkat mbak soalnya waktunya kan mepet hari Senin besok ya Bu ya jadi saya masih maksudnya masih takut gitu Bu untuk biar menggagalkan lebih cepat gitu Allah itu kan mengabulkan kun secepat yang dia mau kita nggak boleh punya pikiran aduh bisa nggak ya bisa nggak ya kira-kira itu nggak bisa mbak mbak harus bulat yakin aku nggak berangkat gitu aja gitu kalau banyak ragu-ragu Mbak ngejain apapun dia mau dari Pak Haji percuma nggak akan ada yang hasil mbak berangkat pasti tapi kalau mbaknya yakin nggak berangkat minta didoni suami minta ada orang yang berangkat Mbak nggak akan berangkat mbak kan mbak punya suami didoniakan di suaminya ya dari awal kan berigian sama suami suami kan sudah menanggalkan karena belum ada masalah kesehatan suami yang tidak memungkinkan jadi saya menggagalkan rencana ke luar negeri lah terus dari pihak agentnya itu saya cepat-cepat berangkat di tubuh jadi saya sekarang kayak diponjongan gitu Bu jadi amat apa gitu lho Bu ya kalau menurut saya sih Allah aja bisa melukas siang jadi malam-malam jadi siang cuma merubah bangga berangkat kecil kalau banyak mau ngelakuin apapun dia mau diadari bisa ngga ya soalnya semen nih bisa ngga ya semen sependingan nggak usah mbak nggak akan hasil ya yang penting banyak niat dulu aku nggak berangkat demi aku mengurus suami sampai sehat kan niatnya ibadah sama suami pasti Allah dihidup kalau Allah mau tidur udah gampang mbak mau apa gitu Insya Allah udah bekerjaan nggak jauh-jauh dari kota-kota tinggal mbak dan itu mungkin lebih besar dari mana mbak TKW baik terima kasih hebat ya Bu ini udah ngelotok ya saya ingin ngomong-ngomong hajib sebenernya ngelotok alat kami ini ayo bapak bawah yang dilakukan bapak ayo yang dilakukan silahkan mbak ngayang gitu ke bapak kecamata ya maju sini mbak yang terlalu jauh hai 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 ya silahkan alasan terkejutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nanya ibu yang ibu tadi cerita bahwa kalau usaha biar batu pakai selangkangnya ibu ya nah itu berapa kali selangkangnya sudah itu harus pakai celana atau nggak itu selangkang muter-muter itu panjang atau gimana gitu saya ini pakai celana cuma saya yakin aja 9 kali ya Pak Haji jadi saya jajarin semua dagangan saya saya lompat-lompatin 9 kali dalam 1 jam habis pak dagangan saya oh iya karena saya tadi ini kan saya bilang apa telanjang muter-muter gitu kan jangan di dapur Pak di dapur sebelum bisa dibawa keluar bos kan hajar bos sama hajarnya ibu gede yang hajar si bos maksud saya dipraktikin aja ilmunya ibu cuman ibu kan waktu dia lari-lari nyelakamin dagangannya itu dipakai celana dalem bos jangan pakai celana dalem kan bicara cair bos bicara cair kedua karena ibu dagang jadi yang diselakamin dagangannya kalau lu kan yang 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 lo targetin kan tanah tanahnya aja lu selakamin ambil sededong bawa pulang lu selakamin ke tanah kalau memang rumah fotonya rumah tanah fotonya tanah karena kalau gue lihat bos lu tuh beda sama tamu yang lain ini tamu yang lain lecehan bos lu tuh gak lecehan kalau gokeker lu bisa cairnya tuh triunan amin jawab dulu betul gak kalau cair berapa ya gak apa-apa kira-kira kira-kira kalau lu maksimal jadi kuncinya gini bos bos hajatnya tuh lebih gede daripada ibu kalau gue lihat hajat ibu cuman dagangan doang ah recehan paling juga 10 juta paling juga paling top kalaupun rame 100 juta lu tuh lebih dari ini nah tinggal lu dia pake cangah dalem lu gak pake cangah dalem makasih aduh nah dia ngelangkahinnya 9 kali lu ngelangkahinnya 99 kali jadi gak bisa ibu 9 lu juga 9 gak bisa lu gak bisa 99 ibu 9 kali bolak-balik selama 9 hari lu paksain 99 hari pokoknya ditambah-tambah terus kan hajatnya gede kayak isi pulsa aja kayak pulsa etal kalau selanjutnya gak ada kan gak bisa buka pintu tol lalu jual begitu berani buka celana berani berani coba dulu berdua sama mbak loli terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik ayo saya mau nanya lagi oh dari depan ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah saya is saya ibu bapa mau tanya sama ibu itu kan yang di freezer itu kan foto ya iya nah ditalu saya mau tanya kalau misal kayak kan misal kayak BPKB kita janjikan nah itu misal misal foto kopi itu itu ditalu di menurut ibu taro di freezer atau gimana maksudnya BPKB nya emang mau diambil iya karena kan memang kan maksudnya biar biar menas biar keambil gitu ini kan belum belum menas terkendala gitu belum ada dananya ee kalau itu kalau menurut ibu pakai yang sama nih kalau menurut saya sih tulis nama leasingnya oh nama leasingnya iya nanti ibu misalnya itu sambil tulis gue bilang cepat diberi kemudahan diberi potongan bunga diberi keringanan diberi apa agar aku cepat mengebus BPKB itu gitu aja tulis tipet-tipet masukin di selamat men jangan di freezer kok nanti adem oh gitu iya kalau menurut saya untuk yang di freezer itu untuk orang yang ke kita itu emosi ledak-ledak jadi kita mengademkannya masuk freezer tapi untuk orang yang misalnya biar-biar ke kita yang tidak bayar itu jangan masuk freezer nanti jadinya malah kebalikannya gitu jadi adem gitu loh jadi menurut saya sih itu sih ide saya sendiri ya karena kan menurut saya freezer itu kan mendinginkan sifatnya jadi orang yang marah-marah itu biar adem nah kalau sibuk untuk ambil BPKB biar cepat ya menurut saya sih nama lesinya ibu tulis terus keinginan ibu apa ya ibu tulis disitu ibu-ibu kalau tidur tapi yakin itu bisa ketebus dalam waktu cepat gitu loh dengan keringanan berarti bukan BPKB-nya ya tebal banget nanti ibu disininya enggak fotokopiannya fotokopiannya oh enggak usah sama lesinya aja ibu semua sama lesinya kan misalnya ibu BPKB-nya juga kan diberikan sama lesinya jadi kalau misalnya yang berperan disini kan antara ibu sama si lesing nama lesinya yang ibu tulis biar dia memberi keringanan sama ibu gimana caranya bu nih ambil nih BPKD-nya kita beli keringanan potongan bunga atau gimana jadi Allah Allah yang atur lah ya tapi kita yakin BPKB itu balik gitu aja yakinnya ibu yang harus buli lah iya 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 ada lagi pertanyaan lain nih kalau misalkan kalau tadi kan biar orang adung ya kalau penagih ibu tam itu kan biasa dikulatur kan beda-beda ya kayak yang di WA gitu kan telepon kan orangnya beda-beda tuh nah kalau itu nanti kita misalnya biar dia adung nih enggak nagih-nagih terus itu kalau menurut ibu nama ibaratnya kalau bisa pinjol nama pinjolnya atau gimana tuh soalnya kan yang dep kolektor nya kan beda-beda kalau kayak gitu biasanya kalau yang lagi-nagih tuh ibu kenal sama dep kolektor itu kalau enggak ya nama pinjolnya aja pokoknya dep kolektor dari pinjol ini gak nari-nari kesayang gak datang ke rumah gak marah-marah masukin satu botol masukin freezer bikin lagi berapa pinjol yang ibu punya dan bikin sebanyak itu botolnya oh iya berarti cuma satu satu botol ya kalau di freezer iya iya pokoknya biar adung gak nangi-nangi sampai saya punya duit tetepnya kita harus bayar ya kalau itu kan kita punya kewajiban jangan pernah kita menggunakan ilmu untuk kita lari dari kewajiban kita itu udah dosa niatnya jadi kita harus bayar tapi minta keringanan lah minta waktu biar kita kan kalau nyari duit diubur-ubur orang kan pusing gak makin panik gitu loh biar orangnya sabar maklumin kalau mau ngomong jangan pernah lari satu lagi adepin apapun yang orang itu ancum atau apa adepin tapi kalau dia udah sumpah serapa kasar jangan dibalas diemin aja jangan pernah kita jawab saya di ancum-ancum orang mau di BAP mau apa-apa saya tidak melakukan saya tidak pernah menjawab karena kan kadang hati-hati saya pernah mengucapkan ucapan itu doa biarin aja kalau dia makin-makin Alhamdulillah dengan lemah mati gue punya duit Alhamdulillah dengan lemah mati Alhamdulillah dengan lemah mati-kata ini jadi kaya-kaya gitu berarti ini berarti ada sendiri kalau dia mati kalau dia mati ya kalau dia mati ya kalau dia mati ini dia harus selesai oke oke kalau kasusnya misalnya kita sama tuh kita pinjamannya di bank nih kan yang nah ini kadang ada beberapa orang juga tuh berarti nama banknya aja nama banknya aja kan kayak si ibu Meysa yang dari Kalimantan ya Pak misalnya seranggaan tuh sampai sekarang tuh jadi kan si ibu tuh tiba-tiba ada keringanan banyak dari si bank yang kita nggak sangka-sangka Bu tapi kita punya keyakinan Allah pasti nolong gitu aja ya gitu aja makasih ya ya selamat bersama ayo biar semangat ayo siapa lagi yuk nah si bapak dulu di belakang yang kasihan dari tadi yaudah ini mas sini mas maju sini jadi mas udah jadi nikah loh udah wah testing mati kok Assalamualaikum Pak Ji jadi saya mau nanya sama ibu ibu kan saya punya orang tua ibu terutama ayah saya kebenaran Alhamdulillah kan ini acara testing mati ya Pak saya kemarin minta pak haji supaya saya dikasih jodoh gitu saya juga kemarin Alhamdulillah saya masuk daftar P3K di instansi pemerintahan nah saya mau nanya kan saya teh kemarin tadinya saya ngasih jodoh di bulan Desember tapi Alhamdulillah nya kemarin teh si pihak perbuannya minta diundur sampai bulan Februari nah saya di bulan Februari ini harus harus di uang di angka 70 untuk kesalahan maksud saya supaya ayah saya gitu supaya ayah saya itu baik gitu masih saya di waktu pernikahan gitu kalau menurut ibu apa itu yang harus saya lakuin sama ayah saya gitu Alhamdulillah nya kebetulan ayah saya itu agak gimana ya agak baik ini mas kalau saya boleh saran ya mas kan sebagai anak mau menikah kalau bisa kalau bisa jangan kasih beban ke orang tua yang boleh tua justru mustinya mas yang kasih ke orang tua jangan mau nikah mas minta bapak nanti mau beranak kasih minta bapak maksud saya gini mas kenapa mas gak dibalansin ke Allah gitu loh lagi soal Allah sepertahankan dong luar biasa orang tua nanti orang itu akan berangkat gak tau bapaknya yang kasih gak tau teman-teman mas kasih apa bos mas kasih pinjaman dari mana aja tapi mas jangan pernah berpikir gimana nih pak haji biar bapak gue bayar nih ngasih gue buat nikah maluk mas sepertahankan dong mas mas kan mas akan jadi imam akan jadi seorang kepala keluarga atau mungkin nanti kamu punya rumah doa ingin dong pak haji berbapak mau ngasih rumah kan gak gak begitu sebagai lelaki harus strong mas harus berjuang gitu loh bahwa mas bisa pasti orang tua mas banggak gue dilihat tuh anak gue nikah tanpa bantuan gue dia bisa menyelenggarakan pesta oh top mas sepertahankan bisa ya sama Allah Allah ikutnya lebih banyak dari duit bapak mas biar Allah masih saya jalan gitu bu ya sholat pasti baca Qur'an balik lagi sedekah kan masih bulan sebuah nih 4 bulan mas kalau Allah mau kasih besok ya sekejap pun yang pukulnya pertama buat Pak Haji kecil mana kalau kasih Allah kasih maaf bisa di hotel mewah pesanya orang-orang yang ada di undang semua bisa di tianya 70 dolar kita ke Allah kita ke bapak mau ada Pak Haji ilmunya yang top banget itu saya sakit kebicungannya yang pertama saya juga baru honor ya Bu saya baru honor tadi saya mau berusaha sendiri kalau kita minta ke Allah nanti yang mau gerakin hati bapaknya mas ngasih atau apa lebih enak mas kita itu dikasih apa kita minta ya tiba-tiba eh kamu mau nikah ya aku punya duit berapa gua belum punya duit pak yaudah nih Bapak kasih 200 juta gak kasih lihat Pak Kiyai Yusuf Anser ya muridnya Kiyai Yusuf Anser jadi menurut saya jangan-jangan minta sama Pak Haji gimana Pak Haji ilmunya bewa pasal hatinya lembut ngasih saya duit oh jangan kalau menurut saya sih sebagai laki-laki malu tempat tangan wow jadi cuman minta sama Allah ya Allah gua gak tau lagi nih duit dari mana nih gua mau nikah 1 bulan lagi nih ya Allah turunin deh duit dari mana aja gua gak mau tau pokoknya gua nikah kan nikah itu perbuatan yang Allah suka pasti dipermudah mas yakin kata ibu tadi nikah itu yang Allah suka ML Allah suka gak? wah makasih ibu ya kata ibu wah buah ini kan nanyanya nanyanya yang kritis lagi ini luar biasa coba tentang apa bebas maaf ya Pak Haji ya ngayuh semangat saya makasih ibu dikasih iya tolong menurut saya karena saya juga punya anak laki-laki saya selalu mengajarkan jangan meminta kalau bisa lu punya Tuhan Tuhan kita Tuhan gemas Tuhan Pak Haji Tuhan saya semua sama lu Tuhan yang satu cuma cara kita minta yang berbeda-beda jalurnya berbeda-beda Allah kasih kasih mas kalau Pak Haji doanya dong biar Bapak saya lembut hatinya kasih ibu 70 juta lagi malu mas Bapak Haji berbeda-beda berbeda-beda berbeda kalau Pak Haji ngomong miliaran berbeda-beda dikuluman dikul Pak Haji receh mana tahu berdoa Pak Haji bilang oh lo mau nikah ini gue modalin jualan aman juan senjata aman jualan lu kok mongong apaan aja jangan mumpit jangan jangan bos kan nikahnya masih Februari masih 4 bulan tenang sekarang ini bulan November Padahal kemarin tuh udah mau teranggulain itu baji pas ketika saya udah bilang sama ibu saya itu mah gimana ya kata saya Desember dia minta seserahan gitu Ternyata ada orang yang masih tau kalau saya itu bagusnya di belakang hari gitu lho bu Anggulain juga maksudnya Allah masih jalan gitu Buat napas ya, ada napas ya Nah masnya kan waktu pertama kesini kita dodong kan? Nah berarti udah dikabulin kan kita dodong? Sekarang datang lagi minta modal nikah kan? Bukan bukan modal nikah maksudnya supaya ayah saya tuh kasih pengertiannya Nih ma, nima, segerin ya Kemarin saya baca buku begini Misalnya kita punya rezeki, mas punya uang nih Mas punya duit dengan dekat Mas kasih si A, si A cuma bilang oh makasih bro gitu Mas kasih si B, si B bilang ini oh makasih banget oh bodoh akhirnya gitu gini Ketika mas punya duit lagi, mas kasih ke yang apa yang berlang B? Ambil Nah begitu juga Allah mas Kalau mas udah dikabulin nih, dapet dodo Oh makasih ya Allah, semangat gitu doang Tapi kalau mas bilang oh ya Allah makasih ya Allah Dengan baka ini aku dapet semangat bangsa Allah kasih kasih ya Ini tuh manusia, iman Allah Iya bu Iya bu Iya, jadi mas restrukturnya yang lebih banyak Jangan cinta mas, Allah tau kok yang masih mau Iya Allah tuh maka tau, ga usah diminta dia masih kasih Oksigen mas bangun tidur aja mas udah minta dia kasih Ada caranya sih bu Supaya ayah saya tuh Sebenernya saya tuh udah dari dulu gitu Saya juga sering cerita sama Pak Haji Ayah saya tuh alhamdulillah dikasih sama Allah tuh Orangnya baik banget gitu Jadi kalau Pak Pak tuh langsung HBCT gitu Tapi dia pengen ngelian atapnya Sama yang kayak gue bilang gitu Ini usaha dulu deh Nanti orang tuanya kalau misalnya memang Orang tuanya, kalau misalnya memang Orang tuanya cukup banget Baru orang tuanya cuma namanya Ya yang penting Sama kayak gue bilang tadi Mungkin ayah saya ngeliat Saya pengen berusaha dulu Ya yang penting mas itu usaha dulu yang maksimal Soal ayahnya mau ngasih Enggak itu biar orang yang bilang Tiap abis sholat bacain Al-Fatihah Biar ayahnya panjang umur Banyak rejerti apa Enggak usah dikita mas Maluk mas Udah bujang Mas tuh gita Atau orang tua Ntar gita rumah Atau bini udah gede Ma mau beranep nih Bininya gak ada bunyi Terus kapan bisa punya sendirinya mas Harus semangat Iya kalau digulangin terus Anak tuh gak jalan-jalan Memang-memang lokasi undur Maksudnya Allah tuh Sambil mas nyari rezeki Sambil mas tuh tingkapin lagi ibadahnya Sholat-sholat sumratnya diambil Puasa-puasa meninnya diambil Insya Allah rumah tangganya Satinah mawajah warah Selamat malam Tanya lagi gak apa-apa Mumpuk ibu ini kan bagus gitu Coba Oh Tadi saya dikasih jantung Misalnya pakai jantung gitu Untuk ayah saya gitu Saya sih bukan Maksudnya buat ngeplak bapak lo Buat apa Untuk supaya Bukan untuk saya aja gitu Bukan untuk saya aja Maksudnya untuk ibu saya Gitu kan Gini ya Maksud saya gini loh Kenapa mas dari tadi Yang saya tangkap Ayah sayang Ayah sayang Kayaknya masih sudah menuhankan kecil Bahwa bapak gue ini Penolong gue nih Itu Allah maha pencet buru loh mas Allah tidak mau dibanding-bandingkan Kalau mas minta penolongin sama bapak saya Yang kata Allah Ya udah bapak lo aja Gitu-gitu nih Gitu satu gue Terima kasih Jangan mas Jangan gitu Allah itu maha pencet buru Karena saya mau begini Saya udah ngalamin dulu Saya mendewa-dewakan suami Anak gini Akhirnya apa Allah bersihin semua Saya tinggal sendiri Akhirnya saya tau Oh Gue cuma bisa bergantung lurus doang sama dia Gitu sama lain-lain Jadi hati-hati sama kita terlalu Bapak gue nih Penolong gue nih Gak ada bapak gue Gak nikah nih gue Gitu salah banget Pokoknya Allah itu hati-hati Sifat Allah maha penyempur Ketika mas bertuhan dan bapaknya emas Nah kita kata Allah Ya udah sana Lu minta apa-apa Bapaknya tiba-tiba bilang Enggak Kan bales keusahanya sendiri Terus Gak jadi nikah Kayaknya cemen banget Mas anak laki Begitu Jangan tersinggung ya Jangan tersinggung ya Karena saya juga seorang ibu Saya juga mau anak saya itu Semua fight gitu Yang laki-laki Lu usaha sendiri Lu cari sendiri Doa saya sebagai ibu Cuma mendoakan Apa saya minta doa ibu saya sendiri Oh itu harus Harus Dua ibu itu Tengguh ke langit Mas Iya Kalau kau jadikan ayahmu raja Orang tuanku raja Maka kau akan menjadi raja Jadi kalau mas Mau Tengguh ke langit Ya Jangan tersinggung ya Tengguh ke langit Tengguh ke langit Tengguh ke langit Tengguh ke langit Dan di sini saya ada Amin 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 Mulai-mulai hilangkan Fikiran bahwa Gimana ya bu Bapak gue baik Gimana ya bu Jangan itu lagi deh Ilangin Mas kan juga bekerja Mara tau dari orang kasih Kita gak tahu lo Hati orang mara yang Allah Ketuk buat Bantu mas nikah Senjata makan tua iya, tanya-tanya Pak Hadi berapa sih biaya kita lo? itu kan? kalau di beliara tuh jual sapinya satu, 150 mas, 200 ribu susuk senjata makan ke luar makasih banyak, bos lo nanya lagi, ini kan dokter ujaman ini jarang-jarang loh bos, ini ini sok lama satu lagi ibu kan alhamdulillah ibu saya dimasukin ke daftar calon P3K di insati pemerintahan saya sudah 35 tahun otomatis saya gak bisa bukan gak bisa, otomatis kalau peraturan pemerintah saya gak bisa ikut CPNS berarti saya ikut P3 tapi alhamdulillah nama saya udah ada nah gimana gitu ya bu saya ingin gak masukkan dari ibu supaya saya bisa masuk di kategori P3K itu di instansi saya gitu mas soal peraturan masuk pegawai negeri aku tidak itu kan peraturan yang bikin manusia ya nah mas cari itu siapa nama yang tentuin masuk gak ada di situ mas tulis tuh lulus tanpa tes lulus tanpa banyak pertanyaan masuk tanpa banyak cincong apa yang mas mau kerja, kerja, kerja udah serang tangin Pak Jokowi ya ya gak apa-apa mas Pak Jokowi itu juga Tuhan yang sama Allah juga mana tahu jadi mas yang penting minta doa sama ibunya minta rido ibunya rido orang tua itu di atas segalanya mas bukan berarti mas harus pegawai negeri mas baru bisa kerja mana tahu misalnya gak lembus misalnya ada pekerjaan lain mungkin nanti depan yang penting kita itu harus bersangka baik dulu sama Allah Allah tuh pasti kasih yang terbaik sama kita pasti yang terbaik menurut kita gak baik tapi menurut Allah itu yang terbaik setelah kita lewatin kita baru tahu kalau oh iya ya emang itu yang terbaik buat gue mas masih punya bapak ibu ada pintu surga di rumah jadi ini neraja orang tuanya hmm makin loh luar biasa luar biasa mau kasih banyak bu gak apa-apa nanya lagi biar gue gak apa-apa ayo nanya 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 pokoknya pokoknya kalau masih punya orang tua itu bikin jadi raja man pulang pergi mire sini bawain makanan kesukaan bapak ibu wah itu luar biasa inget-inget bos sampai dia minta manjut inget-inget iya bawain apa aja bapak matabak 20 ribu kek apa bapaknya tumpah jeruk beliin jeruk kek sekilo nanti apa kamu monika ya berapa dengan sekitinya mak lo kan ngomong pak bangkui dong monika ya lalu aman berapa tumpah berapa nanti nanti nasihatin 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 Masih punya lah 20 ribu ya masa mau nikah besok nggak punya 20 ribu panci adakah uangnya apapun saya keluarin uangin teteh bos 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 lo kalau mau ngimak yang ibu tadi omongin manjur bener terutama kata-kata terakhir apa gue keluarin duitnya nah hari ini gue kasih lo modal untuk nyenengin papa mamahnya si bos tapi syaratnya modal ya uangnya dari gue musir lewat neneknya ibu bu coba lu diri dulu disitu maksudnya buat semangat kita yang ada di ruangan bu coba nasihatin biar dia tidak ya jadi in papahnya Tuhan kecil jadi Allahnya aja yang lu tamain tadi kan lu papa 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 nah coba jadi menurut saya gini emasnya kan udah diterima tuh mau jadi pegawai negeri ya ya itu emasnya kan udah mau nikah Februari nah udah gitu emasnya masih punya bapak ibu di rumah sebetulnya kalau mas duduk sendiri berpikir banyak banget mas nikmat yang masih olokasi buat mas coba lihat kita nih kita juga banyak loh yang gak punya bapak ibu yang gak punya pintu surga lagi udah hilang minta doanya kemana gitu ya kalau itu kan dia langsung menembus dalamnya caranya apa gak perlu disenyumin yang mewah-mewah mas orang tua itu bikin orang tua tersenyum tersenyum Allah pun ikut tersenyum percaya deh mas sayang coba jangan dong percaya itu datang pagi-pagi mulai besok nih mas bangun tidur bapaknya seneng apa kopi bikinin kopi sambil dibacain hatinya lembut hatinya lembut baik 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 gitu ibunya bikin tes gitu juga nanti dengan mas baik sama orang tua rida Allah itu turun mas bot mas insya Allah keluarga mas juga nanti pernikahan yang lancar amin 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 dapet keluarga yang jadi menyenangkan insya Allah kalau awalnya tuh dimulai dari yang baik niatnya baik ke depannya rumah tangganya insya Allah baik amin amin apa lagi bu tambahan bu iya satu lagi kalau punya keinginan jangan pernah bergantung sama manusia amin ya manusia itu bayangannya biasa biasa itu bayangannya aja tidak gelap pergi bayangannya loh pergi gimana dia dan itu Allah itu membawa kebalikan hati manusia itu sekarang bapaknya bilang oh ya gitu gue kasih besok dia keingetan apa males lah gue kasih tuh anak gak ada perjuangan yang banget gak jadi gue kasih loh bisa loh begitu tapi Allah enggak Allah itu yang pasti janjinya kalau Allah bilang iya iya pun itu pun bagi Allah gak ada tawar menawar jadi mas harus beli rida nya Allah lewat hindu surga yang di rumah itu tadi gitu aja simpel mas sebenernya cuma kita suka fokus sama yang gede-gede merupakan hal yang kecil-kecil di rumah padahal itulah kunci keberkahan kita anak-anak udah jangan sekarang taunya nyebut ada nyebut ada anak saya juga begitu bun mau ini ada memang tentukan berak sih nyebut ada tapi dulu lo minta dulu sama Allah kalau Allah bilang aku nanti ngasih kamu duit ya gimana rezeki kamu jangan-jangan gampang anak sekarang kan serba instan dia anton orang tuanya kalau saya punya prinsip ya orang tua itu harus jadi pengraja harus lo senangin bukan lo minta izin kayak bernalu jangan beneran deh istilahnya ketika orang tua lo bangga oh anak lo pulang pergi mau makanan berarti ikat sama gue didoain mas itu setiap makanan yang dia makan itu ngalir semua buat emas tuh berkali-kali lipat oh lo bales kan mungkin lewat makanan 20 ribu jadi 70 juta ya coba tambah lagi tambah lagi gak apa-apa jadi gak enak 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 iya karena saya juga merasa saya seorang ibu saya punya anak laki-laki jadi saya gak suka tuh kalau maaf nih ibu saya potong ibu saya tuh udah sebenernya juga ibu saya menjadikan ayah saya Tuhan gitu cuman mungkin ee pedoman buat semua gitu karena ibu saya juga udah kalau kata kita mah ayah saya tuh tadi ibu dikasih sama Allah tuh baik banget gitu baik banget baik banget kalau misal minta bapak tuh gak gak nolak gitu gak nolak gitu bu ibu saya juga udah tadinya juga ibu saya mau saya bawa kesini gitu karena tapi keadaannya gak mungkin kan jadi ibu saya kurang sehat gitu ya bu saya juga pengen menemuin sama Pak Haji semangat belum ada waktunya gitu supaya ee keadaan ayah saya tuh gak gak Allah pasti gitu kalau boleh tahu ayahnya emas itu pengusaha apa miliader bukan miliader sih bu biasa pensiunan nah pensiunan pasti lo kita sih juga gak Allah tapi pensiunan maksudnya dia punya usaha beberapa usaha juga gitu kenapa lah gak ikutin ilmunya dia Pak gimana nih caranya biar saya juga sukses seperti bapak gitu mestinya tanya bukannya begini gini kalau bisa jangan begini nah walaupun dia duitnya banyak mas tapi kita orang tua nih kalau dikasih anak-anak ya Allah seneng banget mas beneran gak tahu cuman apalah masalah kecil tapi kita seneng banget ya Allah anak-anak udah bisa ngasih kayaknya bangga jadi Pak langsung kemana-mana itu tuh jadi doa kak buat kamu amin kalau nanti mas minta kita bapaknya ketemu temennya anak lu mau nikah bro udah duit 70 juta nanti yang udah ngeluh gimana ngumberkan ikan lu sebetulnya kita wah ini ya jangan sampai kita mengeluarkan keluhan dari orang tua jangan sampai kita menjadi beban maaf ya umur bapak ibu mas berapa lagi sih di istilahnya Allah kasih seneng ini mas jadi kita aja insya Allah rumah tangga lu patok ya itu aja kalau gak saya kasih jangan kita melihat bapak kita fayak usahanya banyak punya pensiun bapak gue yang bisa dipergunikan ya mas jadi Tuhan kecil ke bapaknya atau Allah nya lu gak anggap gue duit gue lebih dari duit bapak lu ya kan jadi mas kita sama Allah gak tau deh ya Allah gimana caranya duit dari mana pokoknya saya mau mengikuti ajaran ini saya mau ibadah saya mau nikah itu kan istilahnya jalan kebaikan Allah pasti masih permuda kalau selama niat kita baik Allah permuda niat buruk orang mau nyolong aja Allah gampangin apalagi niat baik gitu loh Allah pasti kasih permuda Allah tuh mah kalau ngantai mas orang-orang nyolong aja orang kasih kesempatan ngolong motol ngolong apa kalau orang gak itu kegebung biar kecantap buktinya enggak itu kecolong aja orang-orang dimakai kisi karena dia pakai ibu RTI sebetulnya terima kasih banyak Pak tunggu dulu sekali lagi biar semangat ya kasihan soalnya kotoran dan ngacau aduh semangat iyalah kalau menurut saya ini banyak yang kita ada baik-baik sama orang tua soal kerja dimana kerja dimana itu mah selama masih peraturan yang dibuat sama manusia Amin Allah tuh gak ada tandingannya Mas gak ada ini yang penting nih saya tahu nih sekarang ilmu disini tau kita mesti lurus gak pakai menggok-menggok Mas mesti lurus ke atas kobul amin seolah ini orang lebih dari 40 mengaminkan kobul Mas iyalah coba dong yang bareng biar semangat amin 1, 2, 3 amin bos kok modal udah ada bos 1 ngaceng udah ada bewokan udah ada jidak kincelok udah ada itu udah semua bos cewek udah ada tinggal hari hanya aja tinggal modal doang kan bu 1 ngakih modal gimana cara dapat iyalah iyalah tahun lalu saya 70 tuh udah pak hitung tuh berdua anak nikah istrinya udah itu udah termasuk jasanya ya bu iya udah termasuk di masih udah buat yang lain-lainnya juga gitu keseluruhan kalau keseluruhan itu buat gedung dan lain sebagainya tapi modal mas sendiri ada? ada kenapa gak masih dekain semua modal mas yang ada? wooo 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 engga wooo wooo Jadi buang tuh duitnya kalau berani Yang sedekah pamatok aja sedekah mobil aja Dapet kontrakan, dapet rupo Apalagi cipan 70 juta mas namanya sapi Sekali lagi Bu Sekali lagi Bikin dia motivasi cara dapet duitnya Bu Mas udah sholat ya sholat Baik orang tua udah Kuasa udah Apa-apa udah Mas masih mikir Apalagi ya Beda-beda duitnya Duit yang ada Kuras Kuras Karena itu dapetnya kan dari Allah juga Nanti kalau Allah kembalikan lagi Ya kunnya Allah itu Tidak terpikir oleh logika manusia mas Tapi mas juga Menyedekahinya Ulahi ta'ala Tidak usah berharap di uang sedekah itu Jangan pernah berharap itu akan dikembalikan Allah Jangan Pokoknya saya sedekah Saya ditamudahkan pernikahan saya Lancar Rame Pokoknya tidak kurang satu apapun Tidak ada hambatan Udah Buang Mereng Jangan inget-inget perang berak Kalau sedekah Jangan inget-inget Oh udah sedekah nih ini Apa ya balesannya kapan nih ya Tidak akan dibalak Ape empat bulan Tidak akan jadi cair Ya Paji ya Mereka kayak orang berak Udah berdua Jangan dilihat aja Udah Abisin deh Noda Tidak kumul tuh Mu'zizatnya Allah Bila-bila terakhir biasanya Semuanya orang luar biasa Yang penting saya yakin Bahwa gue masih nikah Gue masih punya duit Pernikahan gue mewah Pernikahan gue rame Gak ada harangan Duit Jangan dipikirin Jangan dipikirin Jangan dipikirin Jangan mikir Mos Semangat gak? Semangat Ya gue terima kasih banyak Bu Ya sama-sama Mudah-mudahan ya Aku yang minta kasih sayang dari Ibu Saya masih ngerti Nih Ibu Dari saya 5 juta kasih Bu Bu Juga Bu Kalau menyenangkan Ibu dulu Biar maju Sudah sini Bawa semua maju Sini Bu Biar ke depan Biar ke depan Biar ke depan Kasih 5 juta Buat modal kawin Dari senjata makan tuan 5 juta Bu Kasih Bu Semogaan Dengan wasilah uang ini Yang 70 juta itu Aku dapet Nyikut Cepet Dalam bulan ini juga Ya Masih ada lebihnya Buat beli rumah Buat akan Jangan cuma minta Buat nikah doang Buat ke depannya masih panjang Biar punya tabungan Biar punya usaha Ya Bos Tanda terima kasih Lo cium Keningi ibu Bos Sih Atau Allah masih kasih 70 juta Bos Rukinya gua aja ngasih 5 juta Kawinan belum udah pendangan gue Kawinan kan belum Sudah pendangan Sudah pendangan bukan bukan udah dapet kuncangan terus dapet duit lagi 5 juta pertanyaannya apa ini Paji saya sebetulnya punya masalah pribadi juga cuman karena keluarga besar lebih penting untuk saya jadi saya mendahulukan dari keluarga saya dulu saya apa namanya adik kakak saya itu pernah digadeng sawah orang tua ya ke orang gitu terus udah beberapa tahun tapi belum tebusan juga gitu dan orang tua saya waktu mau memikir sawah itu kalau bisa kamu tebusin jangan sampai dijual gitu jadi saya bilang ke mak saya gimana caranya mak saya itu udah ada uang sebanyak itu terus bercok bilang nanti mak bantu doa terus belum sempet saya tebusan terusnya belum ada dan itu saya minta selesinya bagaimana caranya gitu Pak Haji ibu jawab bu asisten jawab ibu udah lama ikut record nyimak Pak Haji saya Alhamdulillah suka menikuti Pak Haji ibu udah ngamalin ilmu Pak Haji dalam dua minggu ini kalau kata Pak Haji kan kalau punya harta banyak sudah kayak ekstrim tapi kalau nggak punya harta ee apa namanya ibadahnya ekstrim terus saya coba ngamalin ilmu Pak Haji yang bangun sebelum ayah saya yang berkokok mandi dan seolah tahajud dan apa namanya baca alpuran 12 jus dan alhamdulillah itu saya baru mengamalkannya dalam dua minggu ini setelah saya ngobrol dengan teman saya kan daya di sini ibu Mai yang dari Medan Oh iya saya alamat di sini juga saya dikasih beliau dan alamatnya saya sampai ke sini tanahnya ibu dimana kalau boleh tahu tanah yang orang tua adik-adik itu daerah mana kalau menurut saya kenapa adik ibu nggak hasil ibu kesel sama adik kakaknya iya karena apa namanya mereka maunya pake toang gitu ya itu kan kata ibu Pak Haji kasih sayang cinta kasih dia menggadirin sawah itu juga atas izin Allah Bu jadi ibu nggak boleh kesel hilangin dulu sifat itu ibu beribadah tapi kesel sama saudara-saudara kandung nggak akan hasil Bu iya itu dulu kalau menurut saya sih Pak Haji dibersihin dulu kita adik-beradik itu dari rahim yang sama dari sperma yang sama dari orang tua yang sama orang tua ibu yang udah nggak ada juga setipu ngeliat ibu sama adik kakak ibu berantem cuma gara-gara sawah berantem sih nggak cuma saya ada sedikit kesel pasti iya kesel tapi iya kesel harus harus belajar ketika ibu sudah mengikhlaskan Insya Allah kalau menurut saya rezeki buat ibu nebus itu nanti ada kan orang tua ibu udah mengamanahi ke ibu kan sudah mendoakan juga nah penting ibu sama adik kakak nggak boleh kesel dulu kalau udah kesel rezeki yang mau masuk itu nggak jadi masuk Bu nggak akan di tebus-tebus itu sawahnya sampai mampus juga kata Tazi nggak akan di tebus-tebus sudah lama ya nah misalnya itu jadi ibu sholat juga oh nggak kakak ini ibu musti bangun pagi sholat musti ini jadi ibu juga sholatnya tidak ikhlaskan Allah sholatnya dengan pengharapan mau nabus sawah nggak bisa upaya begitu ibadah ibadah itu harus lurus kita ini kan hamba Allah itu kan Tuhan kita ini cuma lakon dalamnya kan dia jadi kita yang mesti nyembah kita yang mesti minta mesti ngerenek Allah itu mesti diminta Bu jangan tentang-tentang Allah Maha Tahu terus Allah tahu ini yang gue mau nggak bisa begitu Bu harus nangis harus minta apalagi kalau udah lama minta sama Allah karena yang bisa merubah apapun di dunia ini cuma Allah kalau menurut saya apalagi ibu bilang udah lama juga jadi ibu tuh kesalnya ibu dulu tuh sifat 18 nya dulu Bu bersihin dulu gitu kalau udah ibu hilang pelan-pelan ibu bilang pelan-pelan juga belokasi nggak pelan-pelan karena masih gajel gitu loh jadi ibadahnya ibu tuh nggak nggak lurus buat Allah kita jangan pernah ibadah itu terselit merasa meminta karena udah kewajiban tuh Alhamdulillah sekarang kita punya punya pembantu misalnya di AET ya udah kewajiban dia lah apa yang terjadi rumah gue orang-orang gue bayar apalagi Allah kata Allah lo mulai mata udah gue kasih oksiden nggak gue minta gue liat ini lepas sakit orang nampas beli bu oksiden dan kita begitu nggak jadi dari hal-hal yang sekalian dulu kita bersyukur jangan terus berbuka lu ada gimana tembus sawah gimana nggak bisa bu syukurin dulu yang kita dapat syukurin dulu kita nggak punya adik kakak ada orang yang menunggal nggak punya adik kakak sedih punya adik kakak ibu punya adik kakak kalau soal sawah kegadek emang udah jalannya begitu emang udah jalannya mungkin ibu dipertemukan dengan MDAI pun udah jalannya Allah begitu buat solusinya jadi hilangkan dulu sifat itu cinta kasih sayang ibu cinta kasih sama saudara-saudara ibadah diperbaikin terus Insya Allah rejeki buat ngebus man ya ya berarti dari Allah kemana betulnya Pak Ji betul coba gue tambahin lagi satu lagi ibu biar dia termotivasi minimal dia bisa pukat celana ya jangan lupa sih nggak apa-apa pengalaman ibu maksudnya pengalaman ibu ditularin ke dia makanya gue ya Pak Ibu karena kan usia ibu sama usia dia sama mbaknya kan tuan ibu ibu usia berapa saya 52 52 53 53 kenapa belowonan dia hahaha baru pelajar mungkin Pak Ji ya jadi mulai tahun 70 71 71 70 70 harusnya pinteran ibu kenapa belowonan ibu makanya sebenarnya nih Pak Ji pinter hahaha jadi ibu kalau pengen ajanya terkabul bisa nggak ini dalam semua sifat yang 18 ya jangan ada ya boleh belajar Pak Ji ya ibu kan sifat 18 masih ada atas saudara-saudaranya oh nggak boleh nggak boleh ke anak nggak boleh ke piaraannya nggak boleh mau ke ring 1 suami ring 1 anak misalkan di situ ada orang tua anak-anaknya berarti saudara kandung nggak boleh itu begini banget tapi di saat ibu masih ada ini berlaku semua di saat ibu masih ada yang 18 bapak dan ibu masih ada 18 wajar kalau hajatnya agak meren-meren nih 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 gitu karena apa karena cakra cakra merennya nggak solid iya coba bu setelah ini jadi intinya tuh lepoh iya gimana caranya bu supaya saya ganteng kau lagi sama bu ya ikhlas aja bahwa kita itu menyadari apapun apapun kalau saya ya apapun kejadian di bumi ini daun jatuh pun katanya udah Allah yang atur apalagi untuk sawah yang tergade itu mah udah jalannya Allah semua bu ini tergade ini begini nanti ada juga ditulis tanggal begini ditembus nah mudah-mudahan takal yang Allah tulis ditembus itu dalam waktu dekat buat ibu yang penting ibu bersihin dulu hati ibu cinta kasih kasih sayang sama saudara Insya Allah nggak lama ditembus ibu ibu tau gak ada gawo tau Paji apa tuh lapang lapang hati ini kan semua peserta seminar gak bisa lihat ibu lapang coba dibuka dulu BH nya biar bapak-bapak ada gini sana lapang dada walaupun itu tanah belum laku gak komen gak mikir gak ngeluh itu baru namanya lapang dada walaupun tanah yang kita inginin pengen kita lepas belum kelepas gak boleh komen gak boleh ngeluh gak boleh mikir itu namanya lapang itu namanya legowo kali bukan enggak sampai kapan sampai kapan bisa apa enggak mamah bode meninggal kok masih belum juga itu namanya belum lapang dada belum legowo itu namanya sabar kamu beda sabar sama legowo beda sabar itu jengkel di tangan-tangan kabar waktu pasti meleduk buktinya sabar sama legowo beda-beda mau tau sabar ibu punya piaraan apa misalkan burung kasih nama sabar kasih bikin jengkel kucing pak ya kasih nama sabar kasih nanti nyolongin ikan dulu kan namanya sabar soalnya gue punya tetangga namanya pak sabar ya sabar terus bukan sabar terus itu tetangganya pada kesel sama dia iya namanya pak sabar rumahnya di pinggir jalan di pinggir kali namanya pak sabar itu tetangganya pada kesel semua makanya ibu hindari punya sifat sabar makanya saya kadang kalau ada orang ngomong kita harus sabar sabar salah kita harus legowo kita harus lapang dada kalau sabar itu jengkel ditahan-tahan kapan waktu pasti meleduk makanya kalau ibu nanti punya anak atau ibu punya cucu lahiran atau ibu punya tetangga tes dah ilmu RDAI pak boleh gak saya usul pak kenapa bu itu anak bapak yang baru lahir udah dikasih nama belum belum bu saya kasih nama sabar mau gak nanti saya kasih 10 juta kalau dia bilang mau ibu langsung telfon saya Ji mau Ji namanya sabar langsung saya kasih 10 juta tes dah dari lahir sampai gede pasti nyeselit bikin kesel kok gitu namanya sabar jangan jadi ibu jangan punya sifat sabar biarin orang di luar komplain bu jangan dengerin Haji Dwi Susanto karena embe namanya orang yang mesti sabar biarin karena dia bukan grup RDAI tapi ibu jangan sabar harus pakai ilmunya le go walaupun anak kita sekolah tadinya juara 1 sekarang jadi juara ke 9 atau juara ke 8 kita gak boleh sabar harus lego iya deh gak apa-apa nanti juga naik lagi kok ranking 1 mama yakin? mama yakin kamu kan dulu ranking 1 esok pasti ranking 1 sekarang karena kamu kemarin kecapean jadi daya belajarnya menurun nanti kamu ranking 1 nah itu gue setuju ini gak anak ranking 1 turun jadi ranking 9 kita omel-omelin jangan dong namanya anak-anak kan masih labil terus kedua daya inget anak itu masih kuat bentar deh kenapa kamu gak sayang sama mama enggak dulu aku pernah domel-omel sama mama di depan umum aku sakit hati tuh gak boleh makanya ibu yang dateng ke RDAI kalau pesen saya kalau ibu tidak punya pasangan atau yang sudah pisah sudah bercerai kalau bisa paksai jangan nikah lagi kenapa kasihan anak kita kok kasihan kan anak kita belum kawin kita udah kawin lagi yang keempat bener kalau kita tanya sama anak kita perempuan kakak kakak kenapa gak sayang mama enggak Pak Haji abis mamaku tukang kawin kok gitu orang aku belum nikah mamaku udah mau nikah lagi yang keempat padahal cukup tiga aja Pak Haji tuh tiga jalanin syukurin nikmatin dimalem empat yang empat yang mana tuh Pak Haji pasalnya gak ada bayangan iya jadi ibu nanti yang 18 gak boleh ada iya kalau saya lihat ibu masih ada yang 18 masih iya jangan biar cepat laku bisa bukan cepat laku tetap berusaha terus kembaliin ya bisa ke hampir ya ke hampir lagi Pak Haji iya segera segera iya segera iya jadi jadi gak mau mereka pengennya dikembaliin mas jadi gede sekali Pak Haji harus saya dikembaliinnya makanya luar biasa itu untuk saya dan saya juga selalu ingat dengan pesan teman saya kamu harus berpusir membantu doa tapi ya Alhamdulillah maksudnya tuh saya gak ada niatan pengen musim itu tapi belum kesampaian sebelah saat ini tapi saya yakin jika mas saya ridho insya Allah saya bisa bu tadi kalau ibu gak nari saya mau kasih mas Anjo ini saya bisa ngapas mas Anjo bisa ridho kalau ngomong mas dekat ibu ya karena ibu itu lebih dekat saya walaupun saya sama ibu-ibu kalau saya dekat ibu saya kayak kecil saya saya kalau ngomong mas saya saya rumah saya juga penuh saya gitu jadi apa ya obat yang paling jarang untuk saya hanya ibu 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 saya ngomong ibu saya jadi ingat ilmu RBI ibu kan dulu waktu bayi baru lahir kan dikasih nenen nama ibu nya kan iya betul Pak Haji nah terus kan ibu mau balas budi ke ibu nya kan iya betul nah ibu nya ibu udah meninggal kan iya nah itu sekarang surat tanahnya dipegang sama siapa iya kalau suratnya sih dipegang sama jadi bukan surat harus apa langsung sama dipegang sama yang ibu Pak Haji iya siapa namanya namanya itu siapa ini namanya ibu jenis cari fotonya di YouTube, cari fotonya dia di Facebook, cari fotonya dia di Instagram, cari fotonya dia di WhatsApp, cari fotonya, fotonya dicetak, terus ibu tulis namanya, nah habis ibu tulis namanya, itu tulis ajaknya, ketebus, nah nanti kalau ibu mau tidur, itu fotonya ditempelin di puting nenen, nenen ibu, ibu, satu, satu, ini yang pegang satu, ini yang pegang satu, dua orang, pastat, nah nanti ibu, nanti ibu, ada aja uangnya, untuk nebus itu, untuk beli emas itu, berapa? 300 rupiah sih, pasti ketepus ibu, nanti kan kalau ditimbang, gede mana-mana yang dibung sama emas ibu, nah, saran saya itu bu, karena kan, duit yang dari saya 50 ribu, taruh di nenen, dia dapat duit, betul? ibu, kenapa ibu nggak fotonya dia, taruh di nenen, atau kalau ibu mau, kalau ibu mau, ibu beli emas satu gram, beli segram-segram, nah emasnya, taruh di pentil nenen, di puting, di, di, di taruh, di behar di taruh, ibu tidur tiap hari, kalau memang itu tanah ketepus 300 gram, ibu berdiri di sini jadi testimoni, belum ada, belum ada, pasien RDI dikasih ilmu dari saya, emas taruh di nenen, belum ada, yang ada duit taruh di nenen, yang balik duit, nah, kenapa nggak emas taruh di nenen, biar maksudnya emas, gitu, jik, kalau suami bisa dokter di nenen, segera, segera, sekarang ambil 1 juta pagi, 1 juta, saya kasih duit 2 juta, beli segram-segram, kasih sejuta kasih sejuta kasih sejuta kasih sejuta taruh di nenek ya bu ini jarang-jarang dulu gurunya ngajarin gurunya yang modal oke ibu taruh ya di nenek ya masih ya langsung pratek ya kalau ibu mau beli Bapak ngancur saya kalau ibu pengen minta PO PO nya taruh di nenek kan kita udah coba uang taruh di nenek yang masuk duit iya iya kenapa mas gak taruh di nenek masukin mas kenapa tak PO orderan purchasing order taruh di nenek keluarnya PO begitu oke nah kita nanti bahas lebih pesimik lagi tapi setelah sholat duhur jadi ibu duhur dulu makan siang 30 menit kita naik lagi ke sini kita lanjutin lagi ya oke Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Yusuf ya makasih juga pohon kesan baik Alhamdulillah Bapak ibu karena sudah memalukan sebuah pilih waktu duhur kita isaman dulu ya istirahat sholat dan makan silakan silakan Bapak ibu ke dalam silakan bapak ibu dosa uang nanti makan dulu olah nomin 30 menit sampai 1 jam. kita kesini senyum senyum ini siapa? oh yaudah makasih ya baik, terima kasih kita bersama dulu istirahat, salat, dan makanan nanti kita lakukan lagi terima kasih oh iya, makasih ya nanti ngobrol ya wajib oh iya, balik boleh, saya tak salah dulu nanti kita naik sini ya oh iya saya disidun ya oh iya alhamdulillah oh iya, tinggal di mana ya ya oh, senyum senyum yeee boleh boleh ya aduk duduk sebentar ya kita ngobrol aja nih ya ya senyum senyum yeee udah udah cukup lah ya ini yang mana nih? oke bapak ibu yang merasa kegilanan kunci mobil ada di saya kegilan kunci lupa ada di saya ada siapa oh, bayi ada di bayi kan belum pulang kah? belum ya, kalau di sini ya eh, siapa? ya, siapa? ya, gabung pulang let's go enggak 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 Terakhir sih, cepetan. Boleh. Gak cek. 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 Oh iya. Mas siapa? Oh iya. Nanti akan mulai datang. Gini langsir. Hah? Ini yang bagus. Ini sunan dari jasamannya. Jalan-jalan. Gak cek. Gak cek. Awas kesempat. Awas kesempat. Awas kesempat. Nenek. 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 Eh, senyum. Ya, jangan pulang dulu ya. Sama-sama. Ini terakhir. Sip. Ah, suami. Ah, suami. Suami. Oh. Ah, suami. Ah, suami. Tidak. Nanti kau gak detang apa-apa tadi. Gimana sih ya? Iya, saya. Senyumnya masih? Senyumnya masih? Senyumnya masih? Senyumnya masih? Wah. Ah, tidak tahu. Tidak tahu. Ketak yang tulisan. Uh. Eh. Oh iya. Oh iya. Senyum. 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 Tiga. senyum 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 bahagia mbak deh cantik Ini Jackson, ayo, makamori, bicara keadeh, dijak, 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 dijak. Ay, segi lo, dijak, 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 dijak. Terima kasih. 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 Bagi Bapak, Ibu yang mau masuk grup WA-NPAE, silahkan ditulis di sini Nomornya yang ada WA-nya Bagi Bapak, Ibu yang mau masuk grup WA-NPAE, silahkan ditulis Terima kasih 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 selamat menikmati 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 semuanya 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 selamat menikmati semuanya 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 kan gak boleh mikir maaf aja gak boleh mikir gak boleh mikir gak boleh gak boleh mikir gak boleh kalau ibu gak mikir nanti berat badannya seperti tapi kalau ibu mikir berat badannya seperti yang ibu loni tadi loni itu lol nah joget lol joget yaaah pegang adik-adik leor yaaah alhamdulillah mau kemana itu loh pegang renin loh pegang renin renin alhamdulillah mau kemana tuh gue matah beneran 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 itu apaan Pak Haji yang harus saya lakukan gak ada itu aja oke ada satu pertanyaannya boleh gak Pak Haji boleh siap jawab gue satu lagi ya ini untuk adik saya juga ada saya itu kan sakit Pak Haji udah lama jadi udah lama juga kejadiannya itu mungkin udah ada sekitar sepuluh tahunan dan awalnya sih kecerakaan Pak Haji di jalan terus puterannya itu puterannya itu tinggal keempat jadi kan kalau puterannya itu kalau begitu kan sudah umur 7 tahun terus saya mau upload lupa 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 ibu tinggal hijab aja menghati hatim, nanti disembuhin sama Allah tinggal bilang aja adik saya nama bin sembuh, tapi katakan amin ibu kain apa? kambuh, kambuh, amin kambuh, 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 ada lagi? ini sekarang, kita buka lagi ada lagi? oke, teman-teman dong yuk, yang menanyakan bapak yuk, yang menanyakan bapak ini bapak sahabatnya Yusuf Mansur, Pak Ibris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Badi, saya kan lagi proses ya, untuk pesawat tepuk misalkan, tepuk nah, itu biasa kita kalau lagi waktu ada di Masjid Gading Raya ya jadi itu ada orang tiba-tiba dia ikan-tiba dia mencari si istri untuk anak datang maham pilih dia langsung ada ngobol dan dia bilang ceritanya, tanya bikin kerjasama dia langsung kita bikin 100 dolar kalau bisa sih itu namanya join kalau bisa jangan join soalnya nanti kalau dia udah maju, lagi sukses kita tidak, kita tidak tak pasti itu saran saya, jangan join jadi kamu tetap praktik dengan ilmu RDI aja tebu, bahan bakunya tebu sebelum dijiling itu kamu langkain dulu seperti ibu tadi ibu, coba ceritanya belum dulu kali ibu, langkain dagangannya, gak apa-apa iya, tebunya sebelum masuk gilingan tebunya sebelum dijiling di jangka dan bikin bawah gitu terus mamasnya dilatarakain laku-laku masalah saya mas jangan pernah join karena join itu, kita harus satu frekuensi ketika udah melihat duit ketika udah laris teman itu bisa berubah pikirannya ketika salah satu udah berubah pikirannya usaha ini gak akan berjalan karena akan ada dengki atau apa atau soal pembangun, pasti ada cobaannya yang akan kita join tapi kita udah alami jadi pentingnya kita jadi owner sendiri ketika capek tidur, mau butuh duit kerja, gitu aja mas lebih enak, lebih free terus pertanyaannya lagi bagaimana cara menolaknya Pak Adi dia ada ketemu, dia serius gua beli ini untuk pikir sekarang gua beli 100 gerobat itu figuran bos kalau Auloma, kalau bisa 1000 gerobat caranya menolaknya mas, bu ibu 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 ya bilang aja mohon maaf untuk sementara saya tidak mau berlebihan biar Allah aja yang memajukan usaha saya mungkin nanti misalnya di depannya saya gak sanggup mungkin saya baru mencari join-an untuk sementara mohon maaf saya biar begini aja dulu deh, udah cukup buat saya segini jadi kita juga kalau orang kasih rezeki kita berusaha jangan serakah karena kadang orang juga tuh nih gua kasih segini loh bersyukur tiba-tiba juga orang kasih itu kalau bapak mau menerima rezeki yang lebih besar kita kan harus punya tampungan yang lebih besar kadang-kadang dengan serakahnya kita kita belum bisa nanggung yang lebih besar tapi kita memaksakan diri menerima yang lebih besar nanti akhirnya usaha yang sudah bapak ini itu malah hancur semuanya hati-hati pak bisnis itu banyak setangnya dan otomatis ketika orang itu menawarkan join dengan bapak dengan liming-liming seratus gerombak dengan sering-liming satu fitur pastikan orang punya pengharapan dengan bapak punya bagi hasil nah nanti di pembagian hasilnya itu kalau untuk sementara dia masih iya-iya aja kalau ke depan dia melihat bapak lebih banyak dari dia ada sifat benci dan dirinya di dia nah itu mulai cobaan di ujian itu jangan pak lebih baik bapak yakin pakai ilmu Allah dengan bimbingan pak haji bapak maju sendiri lebih sukses pak baik terima kasih pak sebenarnya kalau cukup alhamdulillah kita udah lah ya gitu cuma dia ada dalam sepanjang orang datang dulu makanya pak tamu saya perempuan itu luar biasa kerjanya perempuan perempuan kerjanya luar biasa ketemu temennya laki-laki jadi ketemu temennya laki-laki ini si perempuan nah si laki-laki ini menjanjikan kalau duit kamu diinvest ke saya bagian pengadaan kamu saya kasih 10% karena si perempuan ini pekerja keras karena dia kan tidak ada suaminya punya anak satu akhirnya dia mulai detuk wow naruh duit dikasih 10% sebulan akhirnya otaknya mulai-mulai main akhirnya pak rumah warisannya disekolahin di bank cair 2 miliar duitnya dikasih ke laki-laki itu invest memang dikasih dulu 10% 200 juta biar tambah semangat tambahin lagi semangat kan lemah si laki-laki ini kabur nah si perempuan ini mikir dong untuk bayar cicilannya suami gak ada duit diinvestasiin gimana nih biar cicilannya resikonya kan mobil rumahnya di lelang boleh gaya pakai kerudu pakai garis gambrok cantik luar biasa putih kacamata hitam tapi dia mikir ini perempuan nih mikir diporsir diporsir akhirnya dia sakit dibawa sama putrinya ke rumah sakit dokter cuma ngomong satu kena penyakit kista level tau kista level beda sama kanker level beda sama tumor level beda ini kista level jadi di dalam hatinya ada kaya cangkangnya dalamnya di jeling obatnya gak ada hanya ada di RDI aja dia udah berobat kemana-mana gak ada dan umurnya makin mecil berobat ke RDI sembuh sekarang udah sembuh nah maksud saya nanti kalo emasnya dikasih modal seratus gerobak dari satu pick up bohong itu orang yang udah keluar duit seratus gerobak dari satu pick up gak target pasti gak target kalo kamu di target kamu udah biasa santai di target huyeng kepala kamu nanti kamu sakit dateng lagi ke RDI gerobaknya gerobaknya gerobak iya soalnya kan kamu gimana caranya nih gerobaknya yang seratus ini semuanya produktif mikir gimana nih karyawan yang nakal-nakal nih gimana nih pengadaan tepunya gimana nih gimana nih saran saya bos gue setuju sama tamu RDI dan praktekin ilmu RDI saya bangun jam nor-nor senyum mandi pagi tahajud baca Qur'an dua belas juz sebelum ajan duduk di masjid luarkas sebelum subuh sholat subuh tidak tidur sama kaya terbit bos di negeri ini uangnya banyak yang punya duit triliunan minimal ratusan miliar banyak bener bos nanti dia mau naruh aja bingung bos takut ketahuan akhirnya tetap itu dititipin ke lu aman yes alhamdulillah dan gak pakai jaminan bos dan malah kalau dimilang gimana nih nanti ngembalikin ya udah dah gak usah dikembalin yang penting lu jalan dulu deh udah nanti perjanjian di bawah meja bos dia dititipin lu bisa seratus miliar kan ini triliunan enak kerja begitu bos jadi sepertinya lu orang kaya mendadak amin jadi lu dari bawah orang biasa biasa bakal lu orang terkaya di Indonesia di negeri ini salah satu orang terkaya no problem bos lu kelola aja di orang duit datang sendiri alhamdulillah tapi kalau orang ngasih modal pasti dia minta pertanggung jawaban kalau duit itu gak mungkin minta pertanggung jawaban kok gak ji orang dia juga dapetnya gampang nah gitu kok tau ji kan ada lu bokekers bos cari duit ituan aja bos langsung lagi dan uangnya kunai ya bos gak pernah ada di rekening bank iya iya karena mata uangnya malah singapun dollar lu kasih satu juta singapun dollar amulillah entah lu jualnya sedikit-sedikit jangan langsung jual banyak kok gitu ji entah lu dicurigahain money laundry money laundry gak udahlah pakai ibu gitu ya bos jadi kalau join gue gak setuju eh dia juga gak setuju iya di target bos di target harus untung sekian di target aduh capek bos hari ini kita mau nyantai bos contohnya hujan-hujan gini waktunya ngaminin kuda bos ya ya nyarno ya nyarno ya nyarno ya nyarno ya nyarno ya ayo 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 boleh ayo boleh boleh ayo bos boleh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suatu saya simak dari tadi itu ilmu ilmu tentang ilahinya bagus ilmu apa ilmu ilmu rahasia ilahinya bagus ilmu yang indah kayak gimana itu rahasia ilahinya bagus ilmu yang indah ilmu yang indah di atas ratkata ilmu rahasia ilahi itu kayak gimana contohnya Jadi yang lain kan pada gak ngerti, maksudnya SDT, kalau sekarang kan SDT, apa contohnya kayak gimana? Jadi banyak sih tadi contohnya, jadi saran-saranya itu mengena apa-apa gitu loh? Mengena ke siapa? Ke semua orang, saya pikir ke semua orang Lu nampak ngakuin, ya kenapa itu? Itu nyidir lu tau Iya, kemudian ilmu tentang hukum alamnya juga bagus, di atas rata-rata Udah banyak makan asem, gak lupa Iya, betul Jadi yang di omongin, yang dikasih saran itu semua yang sudah saya alami Juga praktek secara praktisnya dalam kehidupan jariah itu bagus juga, kenal juga, itu saya tersentuh gitu Bagus itu Nah, akhirnya saya pengen seperti ibu gitu Gimana cara latihannya itu? Bukan, bukan alat lamina itu Jadi, gini ya saya pernah belajar, RPS Tentano pernah Kemudian, Nyusum Hancur pernah Kemudian ada lagi, Arif RK Itu jenis-jenisnya bagus, tapi Saya gak bisa seperti ibu itu, latihannya gimana gitu loh Pak, begini ya Deket yang dike Saya dulu, dulu Istilahnya saya jatuh mungkin Kalau tidak Allah kasih cobaan Saya jadi Fir'aun Merasa diri itu punya semua, bisa semua Pokoknya gak ada kata susah saja, apa aja kok bisa Tapi tiba-tiba, ya itu tadi saya bilang Allah itu mengapa terburuk Sepuluh tahun yang lalu Dia ambil semua kebanggaan saya Suami Anak Harta, semua pak Habis Habis Tapi bukan kita mengecilkan Dari semua motivator Mau Yusuf Mansur Mau Almar Umko Steven Mau Andre, mau siapalah Intinya itu motivator diri sendiri Itu diri sendiri pak Biar baca sampai belekan juga Kalau kita yang gak mau, gak akan jalan Ya betul, ya harus merasakan itu Jadi, yang di benerin tuh menurut saya Saya baca buku Yusuf Mansur itu Mencari Tuhan yang hilang Jadi menurut saya Kita ini sudah Sudah terlalu jauh Dari, dari apa ya Dari lingkaran Jadi ketika kita sudah terlalu jauh Merasa diri Jumawa Merasa diri paling, paling, paling Bia Allah sentil pak Sentilnya itu dengan cobaan Gak tau dari anak Gak tau dari istri Gak tau dari ekonomi Gak tau dari kerjaan Dari mana aja Maksudnya Allah apa? Agar kita kembali pak Itu aja sebenernya Jadi, untuk meyakinkannya itu Kitanya nih Kitanya butuh Allah gak? Gitu loh Karena, kalau bapak mengandalkan Saudara, bos, atasan, atau siapalah Itu nonsen nampak Orang itu bisa bergolak balik hatinya Seperti pak Haji bilang Gitu loh Gitu loh Gitu loh Kalau kita lagi enak pak Angkat telepon Temen Mobiyo sini Semua dateng pak Tapi kalau lagi susah saya Nelfon Gitu loh Gitu loh Betul Gitu loh Saya gak dibalas Jadi apa?? Kita udah gak punya apa-apa Sudah gak punya ilmu Nah Padahal dulu nih Kalau kita ngebakit Besar dulu kemana loh Gue hitangin Gue pinjemin Tapi kan kita dulu Menganul !! Kamu sindang itu свобод Hilang pak Jadi lebih baik Sekarang diam, merenungi Oh gue bisa bersendirian Allah begini Bagi gue banyak dosa, banyak salah Yang kita gak tau Oh itu baik pak, mendingan kita dicuci Sekarang Kalau kita mati, kita udah keadaan umur Menyesalinya gimana Atau Allah, ya, lu Minggir, lu, masuk neraka Gue cuci, coba-coba, kalau juga bilangin jali Mendingan sekarang Allah pimpin, ketemu RDA-nya Gak ada nyasuk, pak Tadi kan ada yang ngobrol sama saya ya kenapa ya kakak dulu gak gini 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 tiba-tiba mau saya ngomong dulu lo ngeduk pun kali sama kayak gue zamani gue susah kiai ini begin kiai ini begin mungkin kalo kiai ini nyebur sumur nyebur sumur saking pengen usaha itu berhasil atau masalah teratasi karena kita gelap mata kenapa kita gak cari orang itu yang hilang dari kita pak iya waktu itu kan ibu pernah jatuh karena jatuh itu ibu muda ke datang ke Allah gitu loh oh gak saya ke orang pinter dulu ngangguk kalo saya ke orang pinter ada kiai disini pergi ada kiai disini pergi kasih air apa air apa kuasa 21 hari kalo mutus ulang lagi ya manji tengah malam menggigil menggigil aku udah meriam pagi gue udah menggigil-gigil gak juga hasil pak kayak orangnya gak hidup duit habis badan capek kayaknya gunung-gunung kayaknya gunung-gunung tuh yang mana ketawa kayaknya gunung-gunung lagi gak bercanda dia makan ketawa berarti tidak ketawa dia makan ketawa berarti belum makan ketid apa disuruh otong kanting lah disuruh apa makan bunga kantil saya makan pak dia pahit-pahit juga kesini juga mentok-mentoknya memang udah kata lu udah capek lu kemana-mana lu ke Gui Susanto itu kalipah jadi maksud saya sebenernya bukan tidak butuhkan motivator semua kalo kita lihat ada kajalannya sama satu sholat udah gak ada tawar-menawar pak duduk gitu kayak kita di Mekah Madinah aja dia bisa gak kita kayak gitu begitu asal tutup toko pergi kita kan bisa tangguh ya Allah tangguh masa dia pahit-pahit itu rezekikan dari Allah kita lupa lagi ML dirajat kan lupa saya kan kalau beli kita kentang ibu kan saya lihat itu merasa Allah itu merangkul ibu bimu iya 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 nah itu caranya kita agar dirangkul sama Allah itu gimana caranya karena selama ini saya mencoba itu selalu gak pernah dirangkul gitu loh oh jangan begitu ngomongnya pak masya Allah bapak tanggung tidur dikasih nafas itu kan udah rezeki bapak punya rumah yang gak dihuber-huber orang udah rezeki bisa ngopi bisa sarapan ada loh pak tupang gunung itu dia harus ngonung dulu harus imbang dulu baru bisa beli makan dimakannya apa cuma gorengan bapak bersyukur pak dari yang kecil-kecil bersyukur tadi saya udah kasih tuh ke si mas itu kalau kita punya doa hadiah kita kasih ke dua orang yang satu bilang makasih yang aku mendoakan bukan banyak banget doa ketika punya rezeki kita akan ngasih kemana pasti kasih banyak doa begitu pun Allah kalau berapa cuma ya makasih ya Allah berrezeki hari ini ya ialah sepele banget pak Allah juga ya apa sih betul lo dah sepele banget tau udah segitu aja cukup deh lo deh nanti kalau gue kasih banyak udah jumlah jadinya pasti begitu jadi ketika kita mau rezeki yang besar bersihin dulu arti buat ngerima rezeki yang besar itu semoga lah luar biasa ibarat kita ngelima ilmu dari pak haji nih saya nih saya buang dulu tuh ilmu si dukun-dukun kiai A kiai B kiai C yang kudu begini pak haji simple sholat sedekat baca quran apa kita kan ilmu namah muslim muslim ya apa kuncinya cuma sholat yang dikisah pertama kali kan sholat pak jadi pendekati Allah itu bapak sholat bapak sholat ketika takbir Allah itu akbar bersihkanlah seolah-olah Allah itu di depan bapak walaupun di dalam sihat semoga lah luar biasa jadi hadirkan dulu Allah nya buang semua pikiran dunia hadirkan bahwa ini loh Allah aku nih hambamu aku nih gak punya apa-apa pengen ngeluh ya Allah pengen juga itu pak jadi sebenernya kita ngeluh gitu gak puji tahari juga kalau setiap lima waktu gitu mengeluh lah dengan apa yang kita alami dengan apa yang kita ingin keluhkan bohong manusia kalau gak punya masalah setiap orang punya masalah pak gak mau ada masalah mati iya selesai ya kan kita kan dikisah gak tau dari anak dari pasangan dari ekonomi dari rezeki dari kerjaan semua punya masalah mungkin kita gak tau Pak Haji pun punya masalah cuma cara kita mengikapi masalah mau bikin tepon bikinnya belum ada saya kemarin ya oke hari semen ada yang ngasih duit ya 500 juta 500 juta cash tonight di starbucks gado 500 juta ini sasihnya kan lo saya mau beli kebok keboknya belang iya palaku putih badan hitam pantat buntut kaki belakang putih iya alat kelamin putih itu harganya duitnya luar biasa eh tanggung saya Pak Haji lagi apa Pak Haji lagi mau lihat kebok kebok buat apa ya beneran-beneran anak yatim aja kembangnya lucu nih matanya putih, pantatnya putih badannya hitam matanya putih berapa haji? ya 500 jutaan sebelum itu wow, mahal bener enggak lah orang dunia ada ada, iya dari luka senjata makasih Tuhan yaudah ini kita ketemuan di Starbucks Gadok dikasih 500 juta duitnya tuh pembayarannya di kantir ada kangur, cash tuner jadi pak pakai ayatnya Allah berprasangka baiklah kepadaku kedua, aku apa kata prasangka hambaku kalau hambaku yakin aku juga yakin kalau hambaku ragu-ragu aku juga ragu-ragu contohnya ada tamu tadi dari sekian peserta kok saya mau ngasih dia 5 juta saudara bukan temen bukan tetangga bukan nah Allah juga begitu bos dia lihat mana nih oh iya dia udah mulai waras nih karena dimotivasi sama ibu tadi udah jangan jadiin bapaknya Tuhan jadi kamu jangan mengandalkan Tuhan kata dia iya kamu jangan minta sama bapak lagi ya kan bapaknya udah sepuluh kasihan iya 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 kalau dia ngomong gak iya iya helangin senjata gak makan Tuhan saya kata Tuhan bayar 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 apa kasih dia berapa kan diuntungnya 70 juta lo 5 juta aja dulu oh 5 juta kan 5 juta kalau diberi caran dalam juga banyak Allah jangan lupa apa-apa caran dalam udah kasih dia kasih dia yang mana yang jelek ya yang baru namanya juga kalau mengkahwin yang baru tadi gue kasih 5 juta Tuhan cash tunai Tuhan saudara bukan temen bukan tetangga bukan hanya sekedar tamu pasien ya ada di grup semua kenapa saya kasih 5 juta contoh tadi gimana kalau saya tanahnya bisa balik lagi yang udah kegade yang ibu bus pake emas doang 1 gram di nenen tapi ibunya kan gak peka karena ilmunya saya ngajarin ya gue nya peka udah kasih 1 juta senjata makan Tuhan kirika abnan jadi intinya gini pak bapak kalau pake terkabul bapak pake ilmunya yang di air namanya ilmunya enge enge ilmu enge apa tuh di terjemahin bahasa Indonesia ilmu enge ilmu mudang nah bapak kadang gak mudang gak enge bikin Allah tajuk nanti Allah pasti bikin tajuk bapak nah saya bikin tajuk Allah dengan tadi kasih 1 juta tadi kasih 5 juta saya bikin tajuk Allah pasti orang nanti bikin tajuk saya begitu nah bapak enggak mau hasil dulu kayak orang mancing jih jih kok gue mancing gak dapet ikan umpannya mana ya ntar jih kalau gue dapet ikan baru gue beli umpas jadi dia dapet ikan gak enggak ini gue dapet itu jih ada cacing yang gratis tadi gue ngoreng-ngoreng tanda dapet cacing jih ntar dapet lele dunggo tapi abis dapet bapak tangannya ke patir mesti apa di kodok mesti apa ya lo mau mancing apa jadi bikin Allah tajuk bikin Allah tajuk pak kemarin tuh saya dikasih ketan dikasih urat saya kemarin dikasih ketan ada uratnya nah kemarin saya dikasih ketan lagi nah akhirnya acara hari ini gimana beli ketan oh ya saya tau saya beli ketan pak tadi pak 13 loyang donat kok donatnya enak saya beli donat tuh yang yang coklat sama yang keju makanya tadi tanya teman-teman gimana donat tiba ketan enak-enak-enak yaudah alhamdulillah nah bikin takjum pak terus tadi saya beli kopi tuh kopi lion 10 bal akhirnya dia bingung pak saya ditanyain sama pabrik pemilik kopi lion itu satu orang sekali beli 10 buat apa sakit buat jual lagi bukan saya bagi gratis tapi kalau buat bapak dijual lagi bahasanya gitu bahasanya kalau orang kasih dapet kopi nih kan gue jualan di rumah ah gue setelah gue jual tuh malah kembali jadi akhirnya dapetnya standar nah bisa gak bapak ngeh ilmunya ngeh ngeh itu namanya mudeng ngeh sensitifnya jalan bapak tau gak cumi-cumi binatang cumi-cumi itu kalau ada musuhnya lewat set dia langsung pekapa ngeluarin itunya pintanya racunnya croup nah bapak coba yang positif bapak ngeh oh iya ngeh ngeh tapi yang positif kalau bapak kan gak selalu hati bapak ngiri ya kok bisa ya gue kan juga sama udah tapi kok kok belum bisa nah itu namanya ngiri nah bapak tuh ada di hati bapak yang ngiri nah bisa gak bapak gak ngiri tau gak ngiri gimana ceketin bikin ngiri itu tidak tidak iklan orang lain berhasil iya nah itu ada di bapak itu juga alhamdulillah kenalnya ini keren juga gitu jadi bapak coba gak coba bapak bisa gak jangan ngiri pasti habis dari dia gue nah itu yang gue setuju kalau bapak kan gak gue kan udah ini gue kan udah ini gue udah tahajud gue udah sedekah gue udah sholat tepat waktu gue udah badia kobliya kok gue belum nah itu namanya ngiri nah itu yang beda sama ngomong begini kalau dia bisa pasti gue bisa kalau dia bisa pasti gue bisa beda arti pak lebih negatif mana lebih negatif ngiri bapak kan kalau liat Haji Marko Haji Marko tahajud tiap hari saya juga tiap hari Haji Marko tahajud di RDI gue juga di RDI kok gue belum-belum yang terkabul nah bapak hati kecil bapak suka ada terbersih pikiran itu betul apa gak jawab tuh makanya makanya saya rancang itu kok orang bisa seperti itu saya padahal sama itu rahasianya dimana nama beda tanggal lahir beda hari lahir beda nama orang tua beda jenis alat jenis alat kelaminnya bapak kecil Haji Marko gemuk kecuali kalau punya bapak alat kelaminnya gemuk gue yang ngabulin kalau lo belum gue yang ngabulin karena alat kelamin lo gak gemuk bos dicukai pakai karet pak nama beda tanggal lahir beda hari lahir beda terkabung juga beda memang bapak mau sama-sama ke Haji Marko ayo saya tanya penyakit Haji Marko saya sebutin bapak mau gak sama penyakit Haji Marko gak mau gak mau nah makanya bapak jangan suka ngiri sama si A si B si C contohnya bapak ngiri sama Haji Marko Haji Marko kontrakan dari 5 jadi 21 Haji Marko gak punya ruko waktu ke RDI sekarang Haji Marko rukonya 15 bapak gak boleh ngiri sama Haji Marko berarti bapak juga harus ngiri sama penyakit Haji Marko Haji Marko punya penyakit ini bapak harus punya begitu ngamak nah mulai hari ini coba ini semua berlaku hilangin pikiran dan hati yang ngiri dia bisa gue kan juga sama kok gue belum ya beda sama dia bisa pasti gue juga bisa dia terkabun pasti gue juga terkabun begitu semangat ini pak contoh ya sasinya Kang Nur tadinya rumah saya gak ada kolam renangnya saya sering ketepannya Pak Haji Sultan yang ngasih mobil saya Robicon yang ngasih mobil saya Mercedes 250 yang ngasih mobil Honda Jazz semua tiga-tiga terbaru saksinya Kang Nur ya nah Haji Sultan itu punya kolam renang saya sering ke rumahnya dia itu saya gak pernah Haji Sultan kok bisa punya ya kok kok gak bisa punya ya ya gimana jangan itu namanya negatif saya salah waktu rumah dia sambil duduk enggak saya salah wakin pak terlalu bagus mau salah wak mau bagus banget saya cuma mau ceh nama juga SD impress pasti gue punya kolam renang pasti gue punya kolam renang pasti gue punya kolam renang sekarang rumah saya punya kolam renang pak berhubungan berhubungan anak yatim sekarang lagi berdenang di rumah saya jadi setiap hari kita ngaji anak yatim berdenang saya lihat lagi ke rumah tamu saya dia punya ikan koi saya juga bilang pasti saya punya kolam ikan koi pasti saya punya tulang bukan koi jadi rumah saya pak itu dikelilingi kolam dan ikannya koi-koi segera petis betul dong udah boleh pak kok bisa itu tadi saya gak omongin kurang apa ya gue kurang apa ya gue padahal gue sama sama dia kok dia udah gue belum kurang apa akhirnya dijawab sama Allah kurang ajal kurang ajal terus kita suka ngajari kapan kapan deh kayak dia kapan kayak dia terbit lagi dari Allah kapan kapan gak boleh jadi lu lu tuh udah tinggal selangka lagi terkabung tinggal bersihin isi hatinya bos aja ini isi hati bosnya tuh dibersihin dulu jangan apa-apa pengen seperti dia jangan pak dulu saya melihat Pak Haji Sutan itu mobilnya ada 6 saya gak pernah ngiri pak di mobilnya 6 kenapa orang mobil saya 19 begitu tapi nyata sekarang mobil kita 19 19 bos ada Robicon ada Mercy E250 ada Jeep Mercy G400 ada Pajero Sport Dakar 3 ada Fortuner terbaru 3 ada CRP terbaru 2 ini saksinya kan lor ada Dos Jorne ada Landfisher Bapak juga tapi kan kalau Bapak kan enggak kurang apa gue ya gue udah lakuin yang dijalanin sama Jimat gue udah jalanin yang dijalanin sama si ini gue udah ini temen-temen gak boleh ngomong begitu tapi di hatinya dia ngomong pasti gue bisa pasti gue bisa jadi ngomong saya bisa sama Bapak ngomong kurang apa artinya udah beda bos bisa harus bisa kalau Bapak pengen ke Haji Marko berarti apa kekurangan Haji Marko Bapak harus ada di badan Bapak mau gak nah mau nah besok jadi Bapak kalau yang dia ketemu Haji Marko jangan ngiri jangan ada eh Haji Marko sehat Alhamdulillah nanti pasti Bapak punya kontrakan ke Haji Marko 21 pintu pasti 15 pintu begitu tapi kalau Bapak lihat Haji Marko kapan ya kayak Haji Marko kapan ya kita langsung turun kata-kata dari Allah kapan-kapan 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 jadi gini Mbak Haji saya itu yakin pengen yakin cuma jarinya itu saya saya cuma mau pengen pengen senek pengen pengen dihapus entah lo cuma pengen doang lo gak punya gue gak pernah saya pengen Robicon enggak pasti punya mobil Robicon lo gak tau kenapa gue punya mobil Robicon nih dengerin ya saya punya anak namanya Fauci Fauci kecil itu hobinya main air main air saya bilang Mbak Fauci Fauci jangan main air kalau Fauci main air Papa punya mobil Robicon anak saya sambil bingung Papa ngomong apa tuh masa bodoh Fauci jangan main air kalau Fauci masih main air Papa punya mobil Robicon bener lo punya Robicon kagak beli enggak masih main air lagi Fauci jangan main air kalau Fauci main air Papa punya mobil Mel C E 250 istrinya Bu Aji Rini ngasih mobil Mercy E 250 terbaru kalau beli 1,3M kalau Robicon beli 1,7M nah Bapak apa tuh yang Bapak lihat bisa kalian ada ibu nih duduknya sembarangan cengadal nya kelihatan Bapak langsung ngomong Bu itu cengadal paling Bapak nanti tonjok Bapak ngomong Alhamdulillah pasti saya punya modal 10M jadi Bapak lihat cengadal Ibu 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 bonusnya 10M kalau cari itu dia itu yang orang intinya Pak ilmu saya nanti Bapak punya mobil Robicon intinya itu kalau di alburan ayatnya habis gelap terbitlan terang lihat anak nakal main air lihat anak gak bisa dikasih tau main air Bapak jangan ngomelin nanti listriknya biar marah bener lo listriknya biar marah nanti nanti neleset bener neleset ngapain kata-kata itu disebut Pak nanti becek udah masih becek ngapain disebut dibalik dong habis gelap terbit terang bapak terang punya kolam lenang di rumah bapak rumahnya bapak bawahnya kolam ikan toy memang gak nyambung Pak kata-katanya tapi kan di al-quran ayatnya di segala terbitlan terang pakai bahasa al-quran jangan pakai bahasa indonesia maksudnya gila orang gila gak apa orang di bahasa al-quran habis segala terbitlan terang jadi kalau anak bapak nakal bapak jangan bilang belajar gak kalau gak belajar gak naik kelas bener gak naik kelas lo jangan ngomong itu belajar gak kalau kamu gak belajar papa punya duit 100 miliar apa lu belajar sama duit hasil ilmunya gak waras gurunya gak waras tapi kan hasilnya waras ngapain gurunya gak waras gak apa apa gurunya gak waras tapi gurunya klopikon daripada yang nanya waras gak guna robikon abis gelap terbitlah terang abis gelap terbitlah terang bapak jangan ngomong ini kan ada hujan hujan cucian diangkatin kenapa cucian pas hujan gelendek bapak langsung ngomong punya duit 10 miliar tunai punya duit 10 miliar tunai begitu tapi ngomong jangan di depan orang orang di depan kamu kamu kan bapak dibilang nanti bapak dikabarin ke teman SMP pak teman bapak meninggal bapak jangan ngomonginan lila mainan lorudu kalau rdae alhamdulillah alhamdulillah tabungan saya 10 miliar alhamdulillah tapi ngomongnya gak boleh di depan yang orang kasih pemberitahuan meninggal laki bapak ditabok ngacok aja lho bapak dikasih tau mingga malah ngomong begitu bapak masuk ke sebelah dulu alhamdulillah bisa ujian 10 miliar alhamdulillah baru ngomong indah lewat indah lewat rojibun gitu begitu juga bapak kalau ada adik ipar adik istri pak teman bapak yang SMA meninggal bapak jangan bilang oh iya enggak agak rugi alhamdulillah alhamdulillah emang boleh nih pak haji ya di luaran emang gak boleh ini mah ilmu RDA harus boleh emang ilmu gak paras loh kan jadi pasien gue mesti nganutil membuah pak haji kayaknya gak boleh dia ucap begitu emang ada larangan ucap enggak bebas ngomong alhamdulillah alhamdulillah saya punya 10 miliar baru innalillahi wakil innalillahi rojibun ini ada petir geledek jangan ucap astagfirullah jangan ucap hajar dulu baru yang ketiga kedua astagfirullah yang ketiga ibu yang ketiga yang ketiga alhamdulillah pasti selalu menambah pasti selalu menambah kita baru ngomong alhamdulillah baru kelihatan luar menambah doang nyambung enggak ayo bu tambahin bu biar bapak ini mingsan bu ya bapak aku tambahin dulu jadi bapak merasa pengen dilangkul sama Allah pengen lebih dekat dari bapak bilang sama Allah jangan sampai bapak pengen dilangkul sama Allah itu Allah kasih ujian dulu bapak dekat jadi menurut saya apapun dari sekecil apapun dari bangun tidur kita juga senyum bersyukur semoga satu harga ini kita bahagia gitu loh jadi menurut saya dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita lupa kita tidak 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 perlu baca lama-lama buku berjilid-jilid kalau kita sendiri memble jadi motivatornya itu dari kita oh ya aku harus bisa aku harus motivasi bapak pasti punya keinginan keinginannya apa nah itu ya itu saya bilang ketika kita takbir atau binar saja bapak seolah-olah bercakap-cakap sama yang punya dunia Pak Allah itu punya dunia kalau Pak Ajinan punya RDA aja cuma segini doang ini Allah itu punya semuanya luar biasa dia jadi hujan itu buat Allah sepele banget apalagi mengabulkan keinginan Bapak yang cuma satu orang dari berjuta-juta umatnya Allah itu cuma satu dekatin Allah kan kata Allah gini kalau engkau mendekat apa Pak Haji satu langkah dia menghampiri kalau kau berjalan aku berlari seperti itu kan coba dulu istilahnya jalankan dulu jangan mengeluhnya di depan kita eksekusi dulu jalanin dulu kalau udah pol-polan udah gak berhasil juga satu intropesi ke dalam apa yang salah bang kayak saya ini udah ini belum apa yang salah oh iya musuh kedukun bertobat semakin dukun dukun mana aja saya bilang mampu canggih pergi dukun mana aja pergi segala air segala kembang segala bacaan itu kan udah mudah kan itu kan jauh-jauh gunung-gunung saya bilang saya nyari padahal Allah ada depan mata tinggal gelasi jaga ambil buduk semua simple banget kita yang mempersulit kita yang memperlumit hidup kita sendiri kalau kita enak tinggal jalanin kita ini cuma lakon dalamnya di atas cuma lakon tinggal jalanin doang cuma kita bandel beling gitu dikasih satu pengen dua punya sepeda pengen motor pengen mobil mobil satu pengen dua pengen pengen 13 dikasih begitu jadi coba bersyukur dengan yang kita miliki dulu gak usah melihat orang lain pak banyak mata muda biar nanti maru punya 100 juga muda gak apa-apa kita kusuk aja minta sama Allah lebih banyak gampang kalau orang mau kasih yang penting kata Allah lo sadar gak kalau itu hamba kita sama dia minta dulu kayak anak kecil kalau anak anak nangis nangis mula kan pengen dengarnya mau apa sih kasih aja dia pasti Allah itu begitu pak kalau tiap malam tambah lima waktu menghadiri Allah akhir gini Allah juga yaudah sih mau apa sih Allah diokasi ampun fayakun ya Allah itu yang kita cari iya di luar kalau di luar ini kadang sholat pun kejalan kemana-mana kalau di dalam hatinya enak jadi saya ingin mau lebih di dalam lagi kalau dari ibu perjalanan ibu itu secara spensif kadang gak begitu maksud saya apa yang bikin bapak merasa kadang-kadang bapak itu di luar di karampel tanya Allah itu apa nah itu dia mungkin juga karena masalah 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 kejarian atau mungkin apa gitu ya kalau kalau saya bilang kita ini kan manusia memang banyak masalah jadi kalau saya pelajari dari itu kalau kami di dalam pelukan terus apalagi lebih juga itu setiap hari menjadi kerjaiban nah bapak mau belajar biar ada dalam pelukan itu ya itu tadi kuncinya shorat quran ya kewajipannya sekarang begini lho pak misalnya kita punya pembantu baru dapat dia belum kerja terus dia ngomong sama bapak pak daging dulu dong kerja di sebulan tetap masih tidak tidak kasih begitu juga Allah jadi kerja dulu kerja dulu apa yang Allah senengi bikin Allah itu takjub badan perhadi bikin Allah itu oh iya dia udah bangun malam-malam mandi ke diminan udah sholat berkali-kali udah ngaji hampir dua belas ngapa-ngapain gue kasih deh ke Allah begitu juga kalau kita punya pembantu misalnya oh iya dia udah kerja ini dia deh gue gaji gue bayar tidak ada pak orang minta di depan jadi jangan terlalu banyak meminta hak menurut saya wajiban dulu jalani haknya pasti ikut kan Bapak tadi pengen maut di dalam perakulannya Allah istilahnya kayak di bukunya waktu ikhlas karena teman El Besentano setuju kenapa El Besentano ada di dalam ragulannya Allah sehingga dia suatu waktu terkabul lagi terkabul lagi terkabul lagi kenapa Bapak gak terkabul gak terkabul gak terkabul Haji Marko terkabul lagi terkabul lagi ibu yang baru seminggu terkabul terkabul saya jawab karena di hati Bapak ada sedikit keirian Bapak sama siapa yang Bapak lihat Bapak iri dia kok bisa kok kok belum kok dia bisa kok kok belum kan yang nantuin bisa sama belumnya kan bukan Bapak tapi Allah subhanahu wa ta'ala jamnya harinya menitnya nah bisa teman-teman yang ada di ruangan sini coba jangan seperti Bapak dulu punya rasa iri kok gak boleh gak boleh kan ada sifat yang 18 jadi yang 18 Bapak masih ada beberapa sifat yang Bapak langgar coba jangan salah satu apa iji iri Bapak melihat orang itu kok bisa ntar Bapak juga bisa pasti saya bisa pasti habis dia saya pasti habis dia saya nah itu gak iri itu namanya motivasi tapi kalau Bapak nanya gini kok dia bisa kok belum kok dia bisa kok gak bisa kok dia bisa berkapan itu yang bikin Bapak jadi hajatnya lemot jadi gimana dong Mbak Buseji nah Bapak harus tidur sama yang hajatnya sudah terkabun sama siapa boleh kok boleh gue juga tapi benar loh Aji kan minggu lalu kan Adi Mbak duduk disini ya misalkan imam disitu saya bilang ini pengen duduk di situ gue di situ di sini tunggu bos lo coba kalian duduk di situ Haji Marko duduk sini dia bilang ngomongin pasti gue duduk di situ pasti gue duduk di situ gak sampai seminggu duduk kenapa lo gak ngomong pasti gue bisa cium kening ini pasti bisa kalau irinya tidur tidur dilangin ini berlaku semua yang adil hari ini coba rasa iri rasa iri rasa iri iri sama anak biasanya kan kalau ibu-ibu iri sama anak sehingga hajarnya lemot apa tuh misalkan anaknya bisa ganti handphone iphone 14 pro nah kita kadang mama masih samsung sayang iri atau anaknya apa pipinya halus wajahnya halus gak boleh juga karena ibu yang suka iri sama anak penyakitnya kista leper tuh boleh nah bapak bisa gak jalan iri kalau lihat orang lain dulu terkabul hajat sukses bisa gak ini terlaku semua bapak bisa gak siap siap boleh sekarang dari sekarang aja dari sekarang jadi bapak udah ketahuan klunya kuncinya bapak sampai hari ini masih ceper karena bapak ada rasa iri sedikit aja masih ada iri coba itu di congel dulu dibuang kayak ibaratnya ini giginya sempurna nyempil doang sedikit kan gak enak oh karena nyempil doang sedikit setelah udah ketemu udah tuh bersinar coba bapak jalan kiri ini berlaku semuanya gak boleh iri iri sama siapa sama saudara kandung sama rekanan sama tetangga sama anak sama mantu sama siapa aja lalu iri dibuang dulu kirinya terus terkabul nanti kan udah terkabul naik grid naik grid naik grid eh kita di atas sedih bisa haji marco dulu otakannya cuma 6 sekarang 21 haji marco dulu ruko gak punya sekarang ruko nya 15 bapak harus bisa 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 oke coba tanya dulu satu lagi ke ibu nanti dicium ke dingin selesai satu lagi apa yang pencerahan aja pulang asam bu dikasih saya pencerahan lagi ya intinya begitu aja kalau menurut saya syukuri dulu yang kita miliki jangan kita banyak melihat ini orang lain kadang-kadang Allah itu bukan tidak mau memberi kita rezeki lebih cuma Allah lihat kita nya belum siap tapi bapak udah bener disini kalau bapak naik lagi ke atas bapak jadi amat musadil naik lagi ke atas jadi di A&M itu dapat maksudnya pada di atas semua itu baik ayo selamat lagi bapak ibu yuk apa yang sebelumnya yang mau masuk grup nanti silahkan isi ya disini minta ke saya mana banyak ha oh iya aku masuk dulu gini kak makanya buat ibu kalau kaya ini ibu kok nanya sendiri tapi kaya ibu memotivasi diri itu eh memotivasi bukan tetapi dari diri sendiri nah kalau misalnya dari sendiri diri sendiri itu ada timbul rasa insecure itu maksudnya kayak cemas cemas itu kayak misalnya lagu terus kayak dari faktor kehidupungan yang bikin gak percaya itu gimana calonan terbinya insecure ya karena sekarang banget itu ya insecure istilahnya ini loh kalau menurut saya kata pahagikan Allah itu sebagaimana perasaan kasikan kalau ditanya udah ragu istilahnya kayak saya nih mau masak nanti ah males sih kayaknya aku gak aku gak dari hasil pengalaman saya akhirnya pas sore gak laku masakannya jadi kita harus siapin dulu bahwa apa yang kita kerjain itu akan hasil akan benar kalau kita banyak udah yakin insyaallah tinggal bismillah nawah itunya benerit insyaallah dibimbing sama Allah lancar semua urusan itu ada jadi menurut saya sih gak ada alasan ya buat kita insecure mencemaskan sesuatu yang belum terjadi kita kan bukan Tuhan ya yang penting itu ya itu seperti saya bilang ke bapak tadi eksekusi dulu jalan dulu gitu loh soal hasilnya gimana Allah begini maksudnya kan jadi kan itu maksudnya dari faktor jadi dari faktor lingkungannya juga nah dari faktor lingkungannya itu kayak gak ngebung tempatannya itu gimana cara buat meyakuin ini yang dibiarkan kita ini juga gak rambut nah ngebung itu dari lingkungan rumah kalau menurut saya sih selama kita yakin yang kita kerjakan itu benar ya bismillah aja justru kita harus tunjukin ke orang-orang yang kayaknya membuat kita gak bercaya diri bahwa ini loh yang gue pilih ini benar ini loh yang gue kerjain itu benar dengan mereka melihat bukti berhasil mereka akan bingung mbak jadinya sih gitu kayak tadi kan saya dengar ada keluarganya yang mereka kesini gak suka Pak Haji gitu loh kalau jadinya dari ling satu malahan gitu loh ada yang suami gak suka sisri gak suka bapak ibu gak suka menurut saya ya lillahi ka'ala aja hidayah itu kan Allah yang pilih buat siapa kita gak bisa diri mbak hidayah itu buat ini buat ini gak bisa itu langsung dari Allah hidayahnya nah kalau mbak udah menyerang ilmunya disini mbak beti perubahan diri mbak insya Allah kita doain itu yang orang-orang gak percaya itu dapet hidayah juga kita dapet pahala dia juga bisa berubah gitu aja jadi usahakan setiap hari itu berpikir positif bersama baik menebar kasih sayang itu simple aja kok yang Pak Haji ajarin kalau kita udah ngelakin semua kita melakukan rumahnya aja enak mbak insya Allah temet juga banyak yang nyenangin juga banyak kalau ada satu dua orang yang gak senang ya itu wajar bumi-bumi lah gak semuanya orang senang sama kita yang penting diri kita sendiri dulu kalau mbak sendiri udah gak yakin sama diri sendiri atau sama yang dengan yang dilakukan udah gak akan hasil jangan pernah berharap semua orang itu satu kata sama kita semua orang itu bersupport kita kalau saya sekarang selama ada Allah saya gak tak tumpah orang mau ngomong apa bodoh aman kalau kita hidup kita dengerin ngomongan orang gak maju-maju yang nanya lagi bebas pertanyaannya bebas pertanyaannya nanti dijawab mbak ibu pertanyaan untuk masalah saya mbak ibi boleh hai bos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya saya jenderalan ibi dari namun kokor kokor tambah kemas tapi jadi begini mbak ibi saya ada pengalaman sedikit kemarin satu buah kemarin tanah saya sakit semua sakit semua iya tanah saya itu enam enam satu bapak satu ibu satu bapak satu beronconi enam gak boleh nambah limpa insyaallah itu lahirnya normal apa saya saat enam semuanya normal waduh jadi pada awalnya saya sempat ragu dengan ilmu mbak haji sempat ragu dengan saya ilmu mbak haji ilmu saya apa yang bikin ragu bos terutama ilmu centong mbak haji ilmu centong ilmu centong ini akhirnya selesai ketemu pak haji saya minta lebih waktu malam 3 minggu yang lalu 3 minggu yang lalu 3 minggu yang lalu saya minta haji sampai sampai rumah saya praktek sakit gimana makinnya terbetulnya saya sakit saya sakit itu yang paling kecil umur lima bulan panas sakit kembangan saya kena ibu ya saya kena tapi seluruhnya seluruhnya saya itu seluruh hadiah dulu pak haji pertama kembangan bagian nabi kepada wakil mahali Allah terus para orang kejualan terakhir saya kirim batian buat pak haji maka gemuk sama gemuk iya saya kirim batian buat pak haji karena saya nama bingung dari pak haji ini kan beda itu benar-benar baji dong pasti saya salawat ibu ya sambil saya masyarakat di mong shalom bagian baji sembuh 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 pasti Allah sembuh sebar tidak 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 sampai Allah alih setuh bukan ibu 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 dekatkan kesini apa masalahnya kalau misalnya kita hadiah dulu sebelum makin rumah haji saya kemudian membuat hadiah baginda nabi para wadwal Allah wadwal ibu hati 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 khusususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus terutama kepada pemuluh kepada siapa doain aja semuanya kita tidak kenal kenapa kepercayaan saya menurut saya itu kan kalau saya mendoakan orang lain orang itu terutama Pak Haji saya doakan mungkin Pak Haji nggak sadar kalau saya doakan tapi tapi ruhnya Pak Haji itu sadar kalau saya doakan dan Insyaallah ruhnya Pak Haji pun akan dibanding doakan saya 70 kali ini menurut saya, menurut pekerjaan saya, saya pun berdoakan kepada siapapun yang saya tidak kenal kalau orang yang kenal mungkin wajar lah saya doakan ini orang yang tidak kenal pada kekamis, pada kebang gorengan, pada kebangsaan dan doain aja Pak, doain aja Insyaallah, mereka nggak sadar kalau didoakan tapi ruhnya dia sadar kalau telah didoakan sama kita dan ruhnya itu akan doakan balik tubuh kita, jadi itu Pak Haji, ya karena saya bertanya enggak Pak Haji, buat Ibu, saya selalu sangat menguat Ibu oh ya, ketemanya hajatnya apa kalau saya boleh tahu, ketemu kerjanya hajatnya apa hajatnya, ya, apa-apa istri enggak, oh kalau hajat, kenapa enggak, enggak ya, setelah saja saya menurut, biar semuanya anak-anak saya sehat karena satu bulan kemarin, semua anak-anak saya sakit, bahkan maksud saya masuk rumah sakit ya, yang terlebih lagi, kemarin ada besi musuh, masuk rumah sakit saya lagi enggak ada ruang Pak Haji, ya kebetulan ini yang harus masuk rumah sakit buat, ya udah masukin gitu kan, tempat-tempat rumah sakitnya, rumah sakit LSUB lebih ya, lebih ya, iya saya cek tiap hari, ke mana, ke TPU, ke bagian ruangan setiap hari Pak, saya tanya, Pak, berapa sudah masuk, sudah 800 ribu, itu hari pertama Pak hari kedua, sudah 1,1 Pak, oh ya, empat hari boleh terhadap, hari ketiga, 1,3 dan hari keempat, yang terakhir mau pulang itu, sudah 1,8 1,8, tapi sebelumnya Pak Haji, di hari kedua itu saya cek tiap luang Pak Haji ya, kebetulan saya ngeliat video-nya Pak Haji Matur, ini untuk dikembangkan gitu hahaha, saya cek tiap luang dulu, dikembangkan Bismillah, pasti ada, pasti ada biaya yang dikembangkan, pasti ada biaya yang dikembangkan pasti ada biaya yang dikembangkan, jadi kemudian, Alhamdulillah Pak Haji, setelah saya cek hari keempat, biaya nya berapa, 1,8 ternyata setelah dibayar, setelah empat hari itu, untuk hari hibus, dikembangkan gitu saya bayar cuma 1,1 ternyata Pak Haji, dan itu uang burwi bukan dari saya bukan dari kantong saya, ada-ada rezekinya dari Allah melalui orang yang saudara-saudara yang jemuk, yang apa, bukan yang ada-ada, Bismillah itu Pak Haji, Alhamdulillah gitu, termasuk dari rekening pun ada Pak Haji jadi dikasih minyakit, tapi ada wangi iya Pak Haji, iya Pak Haji saya, hanya saya pokoknya gak terlalu bolok-bolok lah, yang penting keluarga saya sehat ya kalau orang yang pengen kaya, pastilah pengen kaya, kan gitu, gitu makanya, kalau misalnya urusan Rusia, pastilah kita pengen gitu kan tapi kita lihat kan juga, apa namanya, pengen kaya buat bekal ibadah itu aja sih, sebentar ya terima kasih Pak Haji, mohon, baik, berbicara dong dari Tongkong yuk, yang mulanya lagi bawa mananya bebas, tanya apa lagi, boleh bebas ya bentar, ibu yang tadi semangat, manat, lewat ya ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Pak Stupin dari Sudara kemarin hari merahmu deh kaya kaya konsultasi pribadi sama Pak Haji ya jadi saya mau berbagi aja sih sebenernya pertama, dari tahun 2015 tahun 2015 saya udah kesini waktu masih belum sebagus gini anak saya kena penyakit yang menurut saya sih aneh makan banyak luar banyak jadi ketika saya tanggal 26 Oktober men-testimoni yang saya pakai kanker khusus besar ternyata anak saya itu sebenernya kena kanker khusus besar nah, pada tahun 2015 saya kesini Pak Haji cuma bilang suruh beli makanan kesupatan saya apa waktu itu Pak Haji bilang bagi-bagi aja tangan kreatif akhirnya setelah hijab saya bagi-bagi tangan kreatif dalam waktu satu minggu saya temu obatnya temu obatnya temu obatnya cuma daun daun bagus sebutnya itu kayak semacam daun dadap strok ya oke dan sampai sekarang anak saya cukup alhamdulillah kehasilan dari sini kehasilan dari doa anak yang juga dan kehasilan dari doanya Pak Haji yang yang kedua kemarin saya punya masalah ini saya punya hajar saya punya tanah pengen dijual dengan alasan dijual aja pokoknya tapi suratnya itu dipegang buat janjian utang tanah saya berharga 5 miliar hutangnya cuma 2 miliar sebabnya bukan hutang sih cuma saya ketemuan aja nah ada dua masalah kemarin yang saya sebutnya Pak Haji satu masalah berkuasa yang bukan rindu dengan perlihatannya kami kedua dengan orang tersebut lainnya dengan centong saya kan deket centong kemarin dari Pak Haji saya mencoba ilmu yang Pak Haji kemarin akhirnya foto ilmu berkuasa yang saya boso-boso pake centong sambil saya sebut Allah berhidup Allah berhidup Allah berhidup dengan kami ibu-ibu ibu pertua saya hidup dengan pentingan kami terus tidak tanpa salah tanpa salah tanpa salah hidup tanpa salah saja dua hari kemudian ibu suami saya datang ke rumah nama ibu pertua saya dan ibu pertua saya sedang sakit dan dengan terusnya ibu pertua saya bilang ibu sudah berhidup dengan pernikahan berhidup 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 dan dengan tanpa salah juga ibu pertua saya masih uang masih mau modal ibu saya juga dibutuh modal alhamdulillah jadi akhirnya saya ambil banget disini tuh bener-bener kita tuh dimersihkan hatinya untuk membersihkan hati kita paginya emang saya kurang suka dengan ibu pertua saya karena kok kenapa sih kami selalu pesel karena kata Pak Haji kan hilangkan semua pesel akhirnya saya dinolongin lagi perasaan saya dinolongan tidak ada rasa pesan dan dengan sendirinya Allah kan membuat ibu pertua saya tinduk dengan kami semua Alhamdulillah terima kasih banget dari Pak Haji Bui semua hasilnya disini dan disini saya cuma mau bilang terima kasih buat semuanya yang sudah saya sudah tiga kali disini ikuti testimoni yang saya ambil semua adalah kita harus bingat yang bersih itu aja sih pasien 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 tahun berapa awal datang 2015 mbak ini kan tamu-tamu pada anda percaya nih mbak punya total utangnya berapa biar 15 miliar berapa 14 miliar berapa jadi kalau bapak dan ibu utangnya pengen terkabulnya itu cuma 10 miliar ke bawah udah pasti terkabul kan banyaknya berapa berapa 15 miliar coba muka boleh desa muka boleh desa tapi utangnya kota tempat tangan dong muka boleh desa tapi utangnya kota Alhamdulillah semua tiga dua miliar utangnya itu pun ada di tanah tersebut makanya sekarang saya minta aminkan dari semuanya semoga saya menjual tanah jadi 2015 sekarang 2022 dari utang 15 miliar tinggal berapa miliar tempat tangan dong dan saya kesini juga baru ketemu Pak Haji karena kemarin Covid setiap hijab saya cuma dititip-titip saja tidak ada komunikasi dengan Pak Haji karena Pak Haji itu kayak arti soalnya susah temunya demikasi ya semuanya semoga 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 kami segera kembali kepada saya setelah itu dapat tapi sekarang kami siapa lagi yang mau nanya semangat bebas nanya apa aja boleh bebas yuk nanti dijawab saya lagi karena tadi jawabnya tapi ya kita dijawab ibu yuk diri Pak diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Aji dan Bapak Aji semuanya perkenalkan Baji nama saya sendiri dari depok kadang saya itu yang masih mengajar dalam hati saya tuh soal sifat suami saya dan anak saya suami dan anak suami ibu ke anak ibu jadi kan masalahnya yang dipermasalah itu anak saya memang orangnya agak suka sedikit malas ini suami yang pertama atau suami kedua suami yang kedua sama anak yang dari pernikahan suami yang pertama oh iya untuk kakek itu tuh jadi kayaknya itu tuh apa ada yang dilakukan anak saya tuh saya sih nggak apa-apa ya kalau di nasihat saya saya menghasilkan banyak cuman menasehatinya tuh bentar gitu loh Pak Aji contoh 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 misalnya anak saya siang selalu di masalah itu mobil Pak Aji mobil kenapa yang dipermasalahnya Pak maunya makanya doang aku ngomong gitu suami yang ngapainya nah itu yang bikin saya kan yang tadi saya udah belajar ke Bowo gitu jadi yang jadi ini lagi itu Pak Aji sedih lagi gitu loh maksud saya boleh bilang saya nggak apa-apa cuman kalau bentar itu tuh saya jadi malahnya sih jadi sedih lagi gitu loh Pak Aji itu aja Pak Aji itu nggak mau saya suruh tanya ke Pak Aji kan bapanya juga lagi sakit Qualcomm yah siap mereka ya segundo peternya kan Saat semua peternya satu buku rupiah ibu tulis buku namanya terus yang satu kotor suaminya ibu tulis namanya berdoa aja biar akur biar rukun biar akur biar rukun ibu ikut tuh pakai keren-keren ibu sebagai ibunya gitu kan udah ibu simpan insya Allah lah menurut saya sih orang seluruh makan ya kasih akurat nah itu dia yang begitu pikiran saya itu seluman tapi jadi kayak musuh gitu iya iya ditunjukkan dulu itu anaknya foto suami ibu yang kedua itu punya diri satu itu masing-masing ada namanya di belakangnya jadi misalkan ibu doa Insya Allah kalau saya sih sama ibu bikin aja ke air subuk itu ibu-ibu kasih ke suami ke kopi ke anaknya juga kan itu biar akur biar aku dicoba aja bu sama-sama kita kalau pas otak gitu ya kan foto suami atau foto anak muka-muka ditempelin kalau ibu setuju kan pada satu rumah lagi foto-foto ditempelin ibu masukin ke dalam celana dalam suami dan celana dalam anak nah ibu sebagai penangahnya ibu yang terakhir celana dalam di ibu masukin ke botol kalau bisa bekas pakai kalau bisa kan masih satu rumah gampang ambil-ambilin aja nanti aku bu jadi satu keluarga tapi itu ibaratnya sama anak tapi jadi kayak musuh gitu pasti yang saya makanya saya sebagai ibu tuh saya tuh gimana jadi itu bonusku bonus orang yang suka minjem ke bank minjem ke kooperasi minjem ke pihak ketiga ya jadi ibu pasti pernah minjem duit ke si A atau ke si B atau ke bank atau ke bank keliling atau ke rentenir atau kemana nah biasanya bonusnya itu karena saya kalau bank sih pernah juga Pak Eci dulu waktu saya mau bayarin uang karena kan saya ngebur nggak boleh nggak boleh kalau iya panas makanya kadang ini Ji perusahaan gue gede Ji kantor gue ruko dari sini sampai sana Ji 9 pintu Ji 9 pintu Ji iya ntar juga tutup kantor lo eh tutup iyalah orang di panas oh panas kan lo menjadi bang buat nambil proyek itu oh nggak boleh nggak boleh kan ayatnya minta kepadaku niscaya aku kamu kan kalau minta sama Allah bisa kenapa jadi minta ke bank kenapa jadi minta ke BPR kenapa jadi minta ke kooperasi minta aja langsung ke Allah Ji gue kan udah terlanjur sebelum ketemu lo gue udah minjem dulu liba ya udah kemarin ntar gue ajarin iya pak iya pak ini kooperasi itu pak jirp abad kita ya itu jadi panas anak sama suami yang kedua nggak akur tapi kan masih agak penawarnya kalau ada tanya Ji masa sih orang yang udah ribut udah saling tidak mau akur kok bisa damai bu tau gak PDAM itu emang kayak apa ada air danau ada air selokan ada air marina itu kok bisa bening karena dikasih kapolit nah ibu lagi ricu suami ricu anak ricu kan lagi kotor bisa bening bisa entah pakai ilmu RDI ditaburin ilmu RDI itu ditaburin apa tuh rendeman saldal segala fotonya ditempetin begitu kalau ibarat air kamu pakai kapolit bisa lah bisa lah jangan dilahir lagi minjem di bank ya kalau yang di minjem di bank ya juga jangan buru-buru di lunasin kok gitu Ji ya kan belum waktunya emang ada duitnya buat lunasin nggak ada dan itu duit dari mana ku minjem lagi dari bank lain ya Allah guys lubang tutup sungguh santai ya terjawab ya teman-teman dong betul yuk seorang tanya lagi bebas tanya apa bebas ayo diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji ya ini Pak Haji sebenernya saya ada ada usaha pribadi juga tentang masalah materi aku tahu pertanyaannya apa saya ngomongin itu nih masalah penyakit penyakit buat kandung saya penyakit sakit-sakit kalau cerita sedikit jadi yang sakit siapa kandung kenapa lagi penemuan tapi dari tahun 2009 sampai sekarang masih seperti itu sakit apa sakitnya WDGJ Pak Haji WDGJ orang dalam nonton jiwa orang 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 kurang lah istilahnya kurang waras orang gila gila tapi orang gila ini dibilang tapi kalau ngobrol orang keluar gak kenal hitung-hitungan duit bisa dikasih waktu berarti terus dia juga masih kalau cerita pasal lu masih inget kalau orang gila yang benar-benar gila kan gak inget ya gak nyambung ngobrol nyambung Pak Haji kalau tiba sholat ya sholat tapi kalau lagi berhubung matinya ya udah teranjang baju lari-lari gak lupa ke orang ini yang bikin saya khawatir pertanyaannya apa obatnya pertanyaannya pengen sembuh Pak Haji iya tanya obatnya apa gak apa-apa bos ibunya masih juga sudah menikah kakaknya masih juga kakak adek ada nah ambil saya dalam kakaknya direndam air rendaman kakaknya buat minum dia tiap hari gak sembuh gantinya obat stres kalau ke dokter jiwa kan dikasih obat stres beli beli emang ada duitnya tidak ada pake rendaman kakaknya kalau kakaknya gak percaya gak ngasih lu main rumah kakaknya kan kakaknya dia ada jemuran lu ambil tuh langsung lu rendam besok dimasak besok direndam lagi merasa buat minum dia sembuh bos iya cipanji kakaknya ada dapat sudah gak jadi kakak yang mana nih 8-8 aja biar mabok kakaknya cari dua yang paling tua yang paling tua yang punya orang tua yang paling tua yang paling tua ya ambil bos nanti direndam nanti air rendamannya dimasak nanti diminum besok direndam lagi air rendamannya dimasak buat minum dia lagi kalau dia memang gak mau minum buat bikin air jeruk pasti dia mau kalau dia gak mau buat masak nasi airnya nanti sembuh bos gak sampai 99 hari paling lama paling cepat 9 hari manjur ini pak cara ngambil oleh celornya izin dulu ke kakak gak usah langsung aja pakai herder gak usah ha main ambil aja kalau bilang tahayul tahayul begitu udah hidup gak waras udah 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 cukup secara medis secara medis di Pandeglam di Kiai udah 98 bulan di lantai tapi begitu sampe sekarang tahun masih begitu ya namanya juga berobat harusnya jangan berobat nyari ridonya Allah bu jadi kan lo nanya emang yang sakit datang kemarin enggak bisa di buku langsung jadi cara dalamnya lo curi jadi lo main ke rumah kakak lo baru-baru main nanti naik ke atas lihat jemuran mana ada jemuran gue udah langsung ambil lo kan nomin ya kalau bilang dia setuju juga kalau tadi dia ah lo tau sakitnya pindah ke gue lagi tapi saya kan setiap hari tinggal di Jakarta si abang itu gimana caranya ya lo main aja lo dari dari Jakarta beli oleh-oleh apa nah lo main ke Banten bawa makanan nah menuju kamu mengobati berusaha lah bos gimana caranya jadi cara dalamnya dimasukin ke minum mandi ya ke waktu lakua bukan cara dalamnya dirankan dulu di ember alem nanti pagi diambil cara dalamnya lagi dirisin nah airnya yang terlihat cara dalamnya yang di ember buat masak nasi buat bikin air jeruk buat bikin kopi buat bikin teh nah besok malam jam rendem lagi paginya diangkat nah airnya buat minum lagi bos dulu orang punya anak delapan dulu orang punya anak dua belas itu anaknya akur mau tau kalau dia mandi air mandinya buat mandiin anaknya apa hubungan coba tuh nah apalagi gini orang gila sembuh bos pakai nomin tanah dalam anjur minum kalau lu gak percaya lu copot sekarang di toilet air tanah dalun copot di toilet masukin ke dalam panci pemanas nanti temen-temen teman-temen oke oke yang ya mohon temannya mohon temannya Bapak ibu semuanya terima kasih kalau disini Allah berikan persiapan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Ciri saya dari pekaunan Pak ya biasa kesini ya ayo dari kemarin itu Pak ya saya coba Pak itu yang masalah uang 50 dari Bapak itu dari Pak Aji saya lempet tak taruh di ini tapi agak geli Pak soalnya itu saya itu berangkat jualan jualan itu tinggal yang jualan yang kurang-kurang kalau kakak selama pendek itu Pak agaknya 50 ribu saya jualan 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 itu tinggal 20 potong akhirnya saya jualan takut tapi mau berangkat Alhamdulillah 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 Alhamdulillah, 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 dengan atas itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat, berkat cara manda anak nyata yang pimpinan Bapak Haji Dwi Saswat Tosor. Ya, pasti tetap, pasti, pasti, laku, pasti, laku, pasti, habis, Alhamdulillah, Pak. Karena saya kan dari pekawaran kesini udah setengah bulan, uang udah habis, mau bawa pulang, bingung, akhirnya, itu hanya laku, seperti, biarkan, yang penting saya bisa dapet kesini, saya nulut, tidak nulut dapet kesini, ya itu, jualan itu, Pak. Alhamdulillah, kemarin gak usah coba, semoga nanti jualan yang mahal-mahal biar laku banyak, Pak. Alhamdulillah, kemarin untuk cobaan pertama, ya. Alhamdulillah, kemarin untuk cobaan pertama, ya. Alhamdulillah, itu, Pak, tenang, tapi di base itu, obat-obat terus. Tidak, obat terus. Asalnya, uangnya itu kemasi, Pak, uang masih baru. Uang masih baru? Iya, uang baru itu dari Pak Haji itu. Oh, iya. Aku jangan-jangan yang foto di duitnya, untungnya. Untung. Iya, alhamdulillah. Iya, dong. Terima kasih, Pak, ya. Yuk, ada yang nanya lagi. Yang semangat, gak apa-apa. Bebas, nanya apa aja. Nanya apa aja, nanya permasalahannya boleh. Nanya permasalahan boleh, tidak harus pertanyaan ini. Saya mau tanya, saya kan jualan jamu kecil-kecilan. Tunggu. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Kata kecil-kecilan gak boleh. Pak Haji, saya jualan jamu. Iya. Jadi, Pak Haji saya jual jamu kecil-kecilan. Itu ya gak boleh. Kan ucapan yang dido'a. Nanti jamu ini gak gede-gede, deh. Iya. Nanti di ucapnya kecil-kecil. Kalau orang ngelamin kecil mah oke. Biar perek. Gak enak. Gak enak ya? Oh iya. Tadi pompa, ada pompa gas. Saya kan udah nyobain dengan lembut jentong itu ya, Pak Haji ya. Jentongin apanya? Saya tepuk-tepuk. Kalau mau jualan jamu, saya tepuk-tepuk pakai jentong ya. Apa yang ditepuk? Bota jamunya itu. Bota jamunya itu tepuk-tepuk. Sambil ngomong apa? Laris laku-laku-laku gitu kan ya, Pak Haji ya. Ya Alhamdulillah. Cuma omsetnya biar agak naik gitu loh, Pak. Omsetnya segitu aja. Untang saya lebih besar dari itu. Kenapa ibu gak merantai ilmunya ibu gini? Suami. Suami saya kerjanya pas-pasan banget, Pak Haji. Jadi muternya bilang gitu loh, Pak Haji. Muternya untuk bayar utang itu lebih besar daripada penghasilan saya gitu. Bu, saya boleh tanya ke ibu. 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 Terakhir nenek-nenek suami kapan? Saya ada ibu yang lalu, Pak. Itu ibu yang nawarin atau suami yang minta? Suami yang minta. Kenapa ibu gak nyawarin? Lalu kan kapan-kapan? Ibu kenapa? Kak Ibu udah capek apa gimana ya, Pak? Kalau ibu ada suami buat para temen-temen yang ada pasangan ibu. Kenapa gak merantaiin ibu RDAI dulu bu nenek-nenek dulu aja? Sebentar aja. Itu ilmunya juga canggih, manjur. Tapi Sofi lalu minta cara nenek cokel langsung aja gitu. Kalau gak makan nenek-nenek. Tanya? Ya udah alat pagi ini ibu dipelakbayin dulu. Sambil nyari kan nantinya nenek-nenek. Harus ya Pak Haji ya? Harus. Karena tuyul itu nenek-nenek. Tidak langsung ML tuyul. Dia nenek-nenek. Oh gitu ya Pak Haji ya? Iya. Coba ibu tawarin dulu nenek-nenek. Suami saya itu kalau ada kan dia pembeksi gitu lah. Kejadian kecilan dirumah. Jadi kalau ada pembeksi dirumah. Maaf. Kalau ada order itu. Pasti. Banyak peluhnya di seluruh Haji. Kamar mandi. Itu banget. Bapak-bapak lagi nenek-nenek dulu Haji. Masih. Masih. Masih saya tadi dua. Kamar mandi itu Pak. Saya ke sini tadi naik banget. Kalau mbaknya meh. Awal-awal tadi pembicaraan saya ngomong namanya ilmu RDI adalah ilmu cinta kasih. Iya. Ilmu cinta kasih. Ilmu kasih sayang. Mbak. Kalau orang ML itu tidak ada cinta kasih. Hmm. Karena kebutuhan. Beda kalau nenek-nenek itu cinta kasih. Anak yang di nenek-nenek itu ada ikatan mbak di cinta kasih. Kasih sayang. Nenek itu kasih sayang. Iya. Nah. Coba. Ibu yang ngomong aja pelan-pelan. Ke suami. Kalau memang dia belum mau gak apa-apa. Jangan dipaksa dulu sur nenek. Iya. Jadi kalau dia ML. Ibu ML itu adanya di bawah apa di atas. Kalau yang boleh tahu. Di bawah dulu dong Pak Acik. Oh itu di bawah. Iya. Oh. Gak nak terlihatkan. Tengah itu masalah. Iya. Oh. Bukan. Laman kecil. Jadi kalau ibu nanti ML posisi di bawah. Bisa gak ibu. Pegang mukanya suami. Iya. Tapi sebelum ibu buka caca. Itu yang bukain cerana dalam ibu. Ibu sendiri apa dia bukain. Suami yang bukain dong Pak. Kita mau aja. Oh iya. Oh iya. Adalah. Oh iya. Nah. Bisa gak ibu. Tanpa sepengetahuan suami. Pada saat ibu dibukain cerana. Atau sepuluh ibu ML. Ibu remes dulu alat lamin ibu. Usai itu tangannya habis ngerames. Bisa megang wajah suami. Di kondisi lagi. Mau ML atau pas ML. Atau sesudah ML. Bisa gak? Bisa Pak. Ya oke. Cuma ada praktekin gue sekarang dah. Sampai ibu ngomong ada kata-kata. Suami nurut manut katut. Nurut manut katut. Jangan lupa ada kata-kata terakhir. Suami saya masuk uang tunai per bulan. Ibu menyebut berapa? Misalkan 100 juta. Sebut. Tapi ada kata-kata terakhir. Semua salunya suami pindah ke rencaya. Ini hanya cuma lewat. Karena suami kalau punya duit banyak. Betingka. Begitu ya Pak Haji ya. Ya kan ini ada contohnya nih. Pak Bapak. Dia kan duit banyak betingka dia. Ada Pak Nur. Ini ada contohnya nih. Bapak-bapak begitu. Biar omsetnya naik. Caranya gimana nih Pak Haji? Ya itu tadi diserahkanin. Kan suami tercinta. Hampir 100% suami. Kalau abis ML. Kalau udah spermanya keluar. Itu suami pasti tidur Bu. Tidur gak suami ibu? Kalau udah spermanya keluar. Nah kesempatan ibu. Alat kelamin yang belum dicuci. Remes. Kan masih nyatu tuh. Spermanya kan. Taruh di mukanya dia. Auranya. Duitnya banyak. Itu duitnya banyak Bu. Iya. Banyak banget. Coba ikut rakein deh nanti malam. Besok ikut testimoni minggu depan disini. Amin. Tapi selama seminggu ya. ML-nya seminggu ya. Ya Pak. Iya Pak. Oh semangat? Iya. Yang semangat banyak macem. Makasih Mbak Aci. Oke. Rakein ya. Terutamu dong. Luar siapa. Jangan tindakan di bawah sebelah sana. Tampau Bapak. Ya Diri. Mendiri. Kaks expanded kamu. Tuhan Rakein waratu. Mbak Aca, nama saya di Rotimaksa. Tentasi kreya tadi. Minggu kemarin saya kesini. jadi saya gosok praktekin ilmu nya Pak Marco besoknya gimana saya gosok-gosok itu bagi uangnya dengan karamahnya anak-anak rumah doa anak jatim LDI bagi duis Tanto uang masuk ke saldo bujik saya banyak jik sedih-sedih alunya masa itu masuk 400.000 yang jadi halaman saya pagi ini kan saya tiap hari mojol nah karena saya mojol itu berangkat pagi pulang tahun nah saya pengen perubahan profesi lagi pengen usaha dengan bahwa sayuran terus bapak karena saya kan dulu support usaha juga di pertanian mumpung sayuran jadi saya pengen balik lagi ke kampung pagi nah gue lagi juga saya pengen akhikan untuk anak saya yang laki-laki anak pertama bulan besok pagi tapi saya belum punya duitnya itu pertanyaan-pertanyaannya gimana caranya buat bulan besok atau bulan-bulan ini bisa ikahkan anak terus buka usaha di kampung lagi pagi biar nggak mau beli lagi kalau sini kan dari tasik ke sini bisa bawa istri dan anak itu pagi intinya pengen uang berapa ya untuk anak itu aja dua kami pagi dua kami ya oke gimana caranya dapat buat ingin uang dua kami minggu ini apa bulan depan minggu-minggu ini minggu ini iya gampang lah bos sekarang yang mau kekain kan anak iya kenapa enggak diselakangin itu anak kalau bahasa Jawa namanya disuruh kalau bahasa Sunda namanya dicamahin remes alat laminya istri tercinta nggak pakai cahadalat langsung diusahin kekain kanaknya bisa kekak minggu ini ada uangnya buat kekak minggu ini ada miliknya buat kekak minggu ini terus aja kalau lagi nggak ada orang kalau lagi ada orang stop orang nggak ada lagi remes lagi isinya ini cuma begitu bos nanti ada uangnya pasti gua aja yakin karena gua kan punya mobil Robicon diselakangin sama ibu saya punya Robicon punya Robicon Robicon harga 1,7 miliar punya Mercedes 250 punya Mercedes 250 Mercedes 250 Mercedes 250 hari ini ada acara pencerahan ada tamunya ada tamunya diselakangin sama ibunya kalau masih ada ibunya jadi ibu itu bos keramat banget buat kita yang masih ada ibunya tes ya bos bener diselakangin sama ibu kan gue kalau ngomong dari pagi sampai malem capek bos gue bilang sama ibu saya yang ada asisten apa yang besok ya siapa ya kayak gue lah yang bisa ngomong ya udah diselakangin ya ada asisten bos bahasanya ngeringanin ngeringanin iya nih nih ini gue mau kasih selakangin gue udah ngomong ngaceng dulu jadi gua selakangin aja obatnya anaknya selakangin sama ibunya dan pasti ada duitnya pasti karena itu ilmu yang paling bicara jaman dulu nenek-nenek kita itu kalau anaknya rewel manjur manjur luar biasa cobain selakangin dulu bisa bisa-bisa praktek ya ya oke yo siapa lagi mau nanya bebas nanya apa aja permasalahannya dari belakang tadi boleh ngacung-ngacung aja mau nanya ayo berdiri boleh nanya permasalahannya juga boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai haji salam kenal ya saya haji nasib surahman haji nasib surahman tinggal di tinggal di Cikarang Cikarang wow jauh bener tau sini dari mana Pak Haji saya dari temen temen kau percaya sama temen yang dikasih tau kandang B namanya udah nggak mau nafid saya punya air kandang B saya apa dia saya apa ngajar buruk 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 ya nah saya ngajar itu ketua yayasan saya pernah pernah sini oh pernah sini saya juga punya sekolah juga ya ceritanya ketua yayasan saya kesini pengen beli tanah pengen beli tanah iya terus kesini dikasih tuh resep malu Pak Haji diantaranya enjingnya aja tanahnya katanya itu eh tanahnya di samping sekolah nantar sekarang udah kebeli Pak Haji tuh udah beli berarti enjingnya manju dong bro udah kebeli bahkan sekarang udah dibawah tiga tingkat Pak Haji oh iya nah saya dari dulu kayak kemari baru sekarang ini kesampaian Pak Haji ada hal yang lebih Pak Haji kalau ngeliat Pak Haji mah sering di YouTube oh kalau ngeliat saya ada sering di YouTube kalau ketemu ini baru nih saya kemari bersama isi Pak Haji nih isi saya Pak Haji nih mana mana coba gendong apa gendong gendong iya Pak Haji oh iya 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 cantik yang nama ini saya Pak Haji nih yang nama ini saya selama ini nih selama 22 tahun oh ngemenin iya oh iya iya nah saya Pak Haji pertama kali apa namanya nikah ya ini nama ini tahun 2099 nikah tahun 2099 khusus tahun 2099 ini ya saya tanya saya tanya nih kamu nikahnya kenapa pertanyaan berangkat haji cepat berangkat haji cepat alhamdulillah dengan ucapan ini istri-istri 2012 yang berangkat haji berangkat haji 2012 nah intinya pak ini asli permasalahan saya saya sebelum sekarang ini ngajar di dayasan dayasan itu enggak punya istilahnya selama 20 tahun saya urus dan kemudian biasalah sudah maju ada pihak warga yang pengen dari pihak ahli waris akhirnya ya singkat ceritanya itu ayasan yang waktu yang lama saya kasihi ahli warisnya dan sekarang saya punya ayasan baru ayasan baru alhamdulillah sudah dibangun juga cuman permasalahannya tanahnya belum dibayar bangunan sudah selesai tanahnya belum dibayar sebagian juga sudah dibayar mohon terbanyak itu yayasan yang bapak kelola sekarang punya siapa? ya itu punya saya atas tanahnya atas tanah nya atas tanah nya atau tanah nya belum dibayar tanah nya masih bayar masih punya saudara ada yang saya bayar sebagian ada yang belum terus kita yang belum dibayar lebih dari satu M anda kemudian saya juga banyak apa agar pada usaha mudah-mudahan dengan disini hari bisa usaha saya bisa berkah lagi pagi bisa-bisa bayar hutang lagi di Alhamdulillah syukur Alhamdulillah bisa ketemu nih dua-dua hari lama pengen kesini Pak ini Alhamdulillah baru ketemu kan Bapak udah lihat ya contohnya kalau tanah kayaknya kita miliki dikencingi saya belum berani Pak aja kalau belum Pak Aji sudah kencing Oh tapi Bapak ada ke dalam ini jadi aku istilahnya agar sangatnya gitu Pak Aji kalau gua kan Pak Aji apa yang Pak Aji ucapkan saya siap laksanakan kencingin ya siap Aji kencingin dikuasai dengan pipis Bapak lihat gugup binatang gugup itu gugup binatang anjing itu kalau dilepas dari rumah pekarangan kita kalau kita biar anjing dilepas itu Aji langsung ngecingin pojok syukur dikuasai empat itu namanya ilmu gugup kedua ilmu nenek jadi Bapak paksain sehari tiga kali nenek nama istri pagi pagi siang sore boleh pagi pagi-pagi boleh siang-siang siang boleh malam 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 boleh sebelah kiri 99 kali silahkan 99 kali siangnya bisa 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 awas nenek jatuh jangan nikah jatuh kalau ini kan bisa kita beli kalau nenek gimana kalau jatuh siap Pak ini gedung pertemuan ini bukan saya yang bangun Pak ini yang bangun namanya Pak Gandhi Direktur utamanya Bang BTPN hajatnya terkabul itu saya tidak minta sana minta sini untuk sumbangan bikin gedung enggak Pak saya hanya cuman nenek doang istri hasil ini nih nenek satu nenek dua nenek tiga jembatu tiga lokasi ini roh konsultasi sama kantor saya makanya ini saya mau kasih logo tadinya nenek masih hasil nenek jadi Bapaknya nenek aja sama istri nenek 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 aja cepet Pak kalau bisa Bapak nanti pulang dari sini Bapak kesini nanti pulang dari sini Bapak mobil yang nyupir siapa nah supir biarin nyupir Bapak duduk di jalan menen panya istri saya so bikin nenek pagi mobil supir saya nggak lihat kan itunya kaca spionnya itu kan udah saya pilok jadi nggak bisa lihat tuh neng-neng di belakang berarti kan nenek hari ini terpelah menuju Cikana lumayan satu jam dua jam biar nanti sampai di Cikana langsung terkabul atau mau nenek di atas kenapa neng-neng di dalam mobil nenek ilmu nenek bisa 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 lah ayo kita terkabul dulu ya jadi Bapak nenek paksain paksain ya kedua nenek yang pertama tadi Kenji nah yang ketiga Pak paksain 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 kalau bangun tidur Bapak mukanya minta diselakangin sama istri dan itu aja ringan-ringan semua kok nggak tinggal yang berat tinggal Bapaknya tahan nafas aja waktu diselakangin kalau nggak kalau pas diselakangin Bapak sewa abdulillah tuh di depan tuh jaga-jaga kotot-kotot bisa ada lagi ya ini mana-mana ini cerita Bapak tadi yang punya tanah yang di sebelah itu ya kalau menurut saya sih Insya Allah lah minyaknya kan buat Ciar ya buat dakwah buat ibadah buat majaran anak-anak juga ya Insya Allah dengan ilmu nya Pak Haji yang dikencingin terus nenek terus apa tadi Pai satu lagi di sebelah itu ya Insya Allah sih kebayar lah Pak tanahnya itu dalam waktu dekat mudah-mudahan itu aja apalagi Pak tambahan lagi dari saya baru lupa Bapak Mbak diakobiahnya jangan sampai bolong Bapak Mbak diakobiahnya jangan bolong bos Ibu Bapak kalau pengen hatiannya terkabur mulai hari hari ini dari subuh sampai isap coba deh Bapak diakobiahnya jangan bolong itu cepet bener tuh manjur bener sayapnya Iya ibarat burungku saya pak burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang namanya burung malas dari sini ke situ kan tinggal terbang doang jelek tinggal dibayar jelek uangnya dari Allah jelek kenapa dari situ ke sini jadi minjem ke bank penin bank penin betapa minjem bank btm bank beri buat apa minta langsung tahu jadi bapak diakobiahnya jangan bolong bisa tak bapak diakobiah ya dua sebelum subuh dua sebelum duhur dua sesudah duhur dua sebelum asal paksain mau dalam perjalanan mau lagi capek mau lagi genting pokoknya Mbak diakobiah jangan bolong kedua biar cepet nih kalau bisa mah bulan ini harus kebeli paksain sebelum ajar kan bapak punya hajar nih bapak udah duduk di masjid sebelum ajar-ajar jangan berapa nih terasa benar lagi nih bapak udah lari dulu ke situ saya belum menutup acara bapak udah gajah dulu ke situ baru ntar saya tutup benar ya abis asal ditursin lagi ya bapak udah disitu nanti kalau di perjalanan juga wah udah mau udah mau asal nih posisi jam 14.55 bapak udah keluar di resarnya begitu dibiasain begini bos jangan lupa yang nunggu ya Pak Anci kita ya kalau sekarang udah di jamak oh udah di jamak tadi orang-orang dalam perjalanan di jamak ada udah aja tadi tuh tanya udah di jamak tadi deh jamak tak di iya maksudkan emang bapak dalam perjalanan kan bapak cuma sekinak doang lecehan ini bisa di jamak-jamak tidak asal yaudah nggak apa-apa jadi gitu ya Mbak Diyakobli jangan bolok ya satu lagi pak satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi ya mohon doanya saya pengen berangkat Allah lagi tanggal 24 Januari biar cukup sama anak-anak Cukup Pak Cukup Pak Cukup pasti cukup pasti cukup Bapak harus ngomong gitu pasti cukup dan pasti cukup ada lagi oke gimana Pak Haji ini sudah memasuki waktu asal Bapak Ibu akan sudah memasuki waktunya asal silahkan kita selamat asal dulu kita isomah lagi nanti kita setengah jam naik lagi disini yuk silahkan nanti yang belum nanya bisa tanya yuk silahkan Bapak Ibu untuk sholat asal selamat asal dulu nanti setengah jam lagi kita naik dari atas selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.